Begitu mendengar Duan Kianji ingin menghancurkan altar jiwanya, Pu Zhe langsung ketakutan. Rantai kristal jelas muncul dari altar jiwa di bawah tubuhnya dan mengikat altar jiwa dengan erat. Dalam sekejap, kekuatan pembalikan ruang terbentuk. Tepian altar jiwa bersinar seolah hendak lepas dari kehampaan dan lepas dari kepulauan matahari terbenam. Bisakah dia melarikan diri? Duan Kianji tertawa dingin. Dia mengeluarkan penggaris giok kristal dan mengayunkannya ke altar jiwa Pu Zhe. Penggaris giok itu sepanjang lengan dan selebar dua jari. Kelihatannya sangat ringan, tetapi saat mendarat di altar jiwa Pu Zhe, seluruh tubuh Pu Zhe bergetar. Di mata Pu Zhe, riak-riak muncul di tempat penggaris giok itu menyentuhnya. Titik-titik cahaya yang tidak terlihat oleh mata telanjang muncul satu demi satu. Setiap titik cahaya mewakili lubang spasial. Pu Zhe yang mencoba melarikan diri menggunakan seni rahasia segera kehilangan kemampuan melarikan diri karena munculnya lubang spasial. Saat penguasa batu giok itu turun, ruang di mana Pu Zhe dapat bergerak tiba-tiba menjadi semakin sempit. Sekuat apapun dia, dia merasa dunia ini bagaikan sangkar yang dengan cepat memenjarakannya. Tujuan akhir penguasa giok adalah altar jiwa di bawahnya. Saat penguasa batu giok turun, altar jiwa yang tembus pandang seperti kaca pelangi tiba-tiba memancarkan jutaan cahaya yang menyelaukan. Setelah beberapa detik, altar jiwa yang indah ini hancur menjadi cahaya kristal yang tak terhitung jumlahnya dan dilahap oleh lubang spasial yang tidak dapat dilihat kinlay. Pu Zhe, di sisi lain, tampaknya telah menahan korosi tanpa ampun selama seribu tahun dalam waktu yang singkat. Akibat hancurnya altar jiwanya, rambut Pu Zhe memutih. Kulitnya kendur dan penuh kerutan. Matanya redup dan tak bernyawa. Rasanya seperti dia telah memasuki usia tua. Seolah-olah dia bisa meninggal karena usia tua kapan saja. Altar jiwa adalah tempat berkumpulnya esensi, energi, dan jiwa seorang ahli alam abadi. Bagi seorang praktisi bela diri alam abadi, hancurnya altar jiwa mereka bahkan lebih menakutkan daripada kematian. Kamu bisa pergi sekarang. Duan Kianji melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Pu Zhe tampaknya telah berjalan sepanjang hidupnya. Matanya kerudan dia bahkan tidak bisa melihat jalan dengan jelas. Dia mencoba mengumpulkan energi spiritual yang dengan cepat terkuras keluar dari tubuhnya. Dia membuka matanya lebar-lebar. Seluruh tubuhnya gemetar saat dia menatap Duan Kianji. Dia berteriak dengan suara serak dan tak berdaya, Kau sangat kejam. Kau menghancurkan altar jiwaku. Minggir. Duan Kianji melambaikan tangannya. Semburan energi melilit Pu Zhe dan membawanya beberapa puluh ribu meter jauhnya bersama angin, menyebabkan Pu Zhe menghilang tanpa jejak. Duan Kianji akhirnya mengerutkan kening setelah menyingkirkan penggaris giyok itu. Dia menatap Kinlai dalam-dalam dan berkata, Kau lah bocah yang membuka segel binatang buas di negeri es dan membantu mereka melarikan diri. Kinlai mengangguk ringan. Duan Kianji menatapnya. Setelah merenung sejenak, dia berkata, Sebuah tablet giyok. Jika aku menyelamatkan hidupmu, aku akan memastikan bahwa bukan kau yang mati, tetapi hanya kau sendiri. Pertarungan yang kacau ini tidak ada hubungannya denganku. Saya mengerti, kata Kinlai. Pada saat ini, rantai kristal yang memenjarakan delapan mayat dewa tiba-tiba hancur dan menghilang dengan kecepatan yang terlihat. Bahkan di dalam tubuh Kinlai, sisa-sisa kekuatan penyegelan Puze telah mencair seperti es, dan dengan cepat kehilangan efeknya. Karena hancurnya altar jiwa Puze, seluruh kekuatan penahan yang digunakannya tampaknya telah kehilangan efektifitasnya. Hal ini memungkinkan Kinlai dan delapan mayat dewa dengan cepat mendapatkan kembali kebebasan mereka meskipun mereka tidak melakukan apapun. Puze, yang memiliki altar jiwa, awalnya tak terkalahkan di kepulauan matahari terbenam. Selama dia bersedia bertindak, Sue Sazong dan Pulau Matahari Emas akan jatuh hanya dalam beberapa menit dan dikalahkan sepenuhnya. Kenyataannya, jika Duan Qianji tidak datang, Puze yang ingin mencuri roh void dan kekacauan, pasti sudah membuat perjanjian dengan Duan Xian dan langsung menyerang Sue Sazong. Saat itu, pertempuran berdarah yang telah berlangsung cukup lama akan berakhir lebih awal karena campur tangan Puze. Puze, yang berada di alam abadi, bahkan tidak sempat menyelesaikan beberapa kata setelah kedatangan Duan Qianji sebelum altar jiwanya hancur. Sebagai delegasi asing dari kultus penyihir hitam, Puze telah menggunakan seluruh tabungan hidupnya untuk menukar bahan-bahan spiritual yang cukup untuk membangun altar jiwa yang baru. Baginya, altar jiwa adalah inti dari kehidupan dan jiwanya. Dia tidak memiliki sumber daya keuangan untuk membangun altar jiwa yang baru. Meskipun Duan Qianji tidak membunuhnya dan hanya menghancurkan altar jiwanya, kerusakan yang ditimbulkannya pada Puze bahkan lebih mengerikan dan tidak dapat diterima daripada jika dia terbunuh secara langsung. Dengan altar jiwanya hancur, wilayah dan energi roh jiwa Puze akan terus jatuh sebelum ia dapat dengan cepat membangun kembali altar jiwanya. Selama periode ini, jika dia tidak memiliki cukup bahan roh untuk membangun altar jiwa baru, kemunduran ini tidak akan berhenti. Jika dia tidak dapat membangun kembali altar jiwanya, Puze akhirnya akan kembali ke wujud aslinya dan menjadi manusia tanpa energi roh apapun. Begitu berita hancurnya altar jiwanya bocor, mantan musuh-musuhnya akan datang dari mana-mana dan mengambil kesempatan untuk membunuhnya. Dengan kata lain, saat altar jiwa Puze hancur, nasib tragisnya benar-benar dimulai. Sangat sedikit orang yang dapat dengan cepat mengumpulkan cukup banyak bahan roh untuk membangun kembali altar jiwa mereka sementara diburu oleh musuh-musuh mereka setelah altar jiwa mereka dihancurkan. Hal ini terutama berlaku bagi orang-orang seperti Puze. Ia hanyalah seorang delegasi asing dari kultus penyihir hitam dan bukan seorang tetua inti dari kultus penyihir hitam. Oleh karena itu, tidak ada seorang pun yang akan melindunginya setelah altar jiwanya dihancurkan. Dengan kata lain, setelah altar jiwa Puze dihancurkan, dia sudah tamat. Di langit, para ahli dari tiga keluarga besar kultus penyihir hitam sebenarnya samar-samar telah memperoleh keunggulan. Ketika Duan Kianji tiba dan menghancurkan altar jiwa Puze, hampir semua orang menyadari situasi terkini. Baik Duan Sian, Xia Huki, maupun Suzi, hati mereka semua gemetar dan pikiran mereka gelisah. Mereka semua khawatir Duan Kianji akan ikut campur dalam pertempuran ini. Anehnya, setelah menghancurkan altar jiwa Puze, Duan Kianji menyatakan pendiriannya dengan suara yang tidak keras maupun lembut. Dia hanya akan melindungi nyawa Kinlai. Hal ini menyebabkan Duan Sian dan yang lainnya menghela nafas lega. Setelah diam-diam memperhatikan dan menemukan bahwa Duan Kianji benar-benar tidak berniat untuk berpartisipasi dalam pertempuran, mereka akhirnya berani untuk bersantai dan terus bertarung melawan Sue Sazong dan Pulau Matahari Emas. Adapun Kinlai, setelah memperoleh kebebasannya dan janji Duan Kianji, dia akhirnya tidak dapat menahan diri lebih lama lagi setelah melihat para praktisi bela diri Sue Sazong dan Pulau Matahari Emas bertarung dengan sengit. Kinlai menyampaikan perintah membunuh kepada mayat dewa sekali lagi. Dia sendiri mengeluarkan astral Thunder Hammer dan dengan tegas bergabung dalam pertempuran. Dengan bantuan mayat dewa, dia melompat ke kapal tiga keluarga besar dan bekerja sama dengan praktisi bela diri Sue Sazong dan Pulau Matahari Emas. Mereka melawan anggota tiga keluarga besar di dek. Dengan kultivasi neterpaset realem tahap akhir. Dengan tubuhnya yang sekeras batu. Dengan tiga seni roh guntur, kilat, es, dan tanah, serta kekuatan darahnya, Kinlai memulai pembantaian di mana para praktisi bela diri dari tiga keluarga besar berkumpul. Es yang tajam, gravitasi yang terus berputar, dan guntur yang bergemuruh. Tiga seni roh yang berbeda digunakan dengan terampil dan terus-menerus. Praktisi bela diri mati dengan penuh kebencian di tangan Kinlai satu demi satu. Hampir tidak ada seniman bela diri yang sekelas dengannya yang mampu menandinginya. Tidak ada praktisi bela diri di bawah alam neterpaset yang mampu bertahan satu ronde melawannya. Mereka biasanya dikalahkan dalam satu pukulan. Wah! Saat palu petir astral menghantam, tulang-tulang praktisi bela diri keluarga Lin tahap akhir alam neterpaset hancur. Darah menyembur dari hidung dan mulutnya, dan sebuah lubang besar terlihat jelas di dadanya. Orang ini meninggal seketika. Tubuh Kinlai berlumuran darah. Dia tampak seperti dewa pembantaian yang bermandikan darah, matanya merah padam. Dia memegang astral Thunder Hammer dan memburu mangsa di mana-mana. Setidaknya ada 15 praktisi bela diri dari tiga keluarga besar di sampingnya. Mereka terbunuh olehnya, tergeletak di tanah dengan tidak teratur. Darah segar telah mewarnai dek menjadi merah. Rambut perak Duan Kianji berkibar dengan ekspresi acuh tak acuh. Dia melayang di atas kapal seperti dewa dan menatap ke bawah dengan dingin. Dia memperhatikan setiap gerakan Kinlai. Jika praktisi bela diri di atas alam neterpaset menunjukkan niat membunuh terhadap Kinlai dan menyerang Kinlai, Duan Kianji akan sedikit mengubah situasi. Oleh karena itu, ketika para ahli alam pemenuhan dan alam fragmentasi itu hendak mencapai Kinlai, mereka akan menjadi bingung dan tiba-tiba muncul dalam jangkauan serangan praktisi bela diri Sue Sazong yang berada pada tingkat yang sama dengan mereka. Hal ini menyebabkan lawan-lawan Kinlai selalu menjadi praktisi bela diri alam neterpaset yang levelnya sama atau lebih lemah dari mereka. Akan tetapi, karena semakin banyak mayat berkumpul di sekitar Kinlai dan sejumlah besar ahli alam neterpaset dibunuh dengan mudahnya, bahkan Duan Kianji yang menonton dengan dingin dari pinggir diam-diam merasa terkejut. Dia menemukan bahwa meski Kinlai hanya berada pada tahap akhir alam neterpaset, kekuatan tempur yang dia tunjukkan jauh lebih besar dari itu. Tampaknya dia bisa menambahkan sedikit bumbu. Pikir Duan Kianji. Kemudian, dia sedikit membuka dua orang dan membiarkan dua orang praktisi bela diri keluarga Su alam pemenuhan tahap awal masuk ke dalam jangkauan pertempuran Kinlai. Kedua praktisi bela diri keluarga Su itu melihat mayat-mayat di sekitar Kinlai. Ketika mereka melihat banyak mayat mengenakan pakaian keluarga Su, mata mereka langsung memerah. Mereka langsung menyerbu. Minat Duan Kianji sedikit tergugah saat ia memfokuskan perhatiannya pada pertempuran di bawah. Ia ingin melihat bagaimana Kinlai, yang baru berada di tahap akhir neterpaset realem, akan bertahan hidup setelah membunuh begitu banyak praktisi bela diri yang setingkat dengannya dan menghadapi dua praktisi bela diri yang berada di tahap awal fulfillment realem. Dia mengarahkan dua jari tangan kirinya ke kepala dua praktisi bela diri keluarga Su. Dia siap untuk campur tangan dengan paksa jika situasinya tidak baik. Beberapa menit kemudian, Kinlai yang berlumuran darah, mempertaruhkan luka ringan di bahu dan perutnya demi nyawa dua praktisi bela diri keluarga Su. Dua luka itu dapat menembus tubuh ahli alam neterpaset biasa hanya dengan satu pukulan. Kinlai hanya tertusuk beberapa inci oleh senjata tajam itu. Kedua praktisi bela diri keluarga Su sama-sama berada di tahap awal alam pemenuhan, tetapi mereka membayarnya dengan nyawa. Ham! Duan Kianji tak kuasa menahan diri untuk menggerakkan bahunya dan menyesuaikan postur tubuhnya. Ketertarikan di matanya tumbuh seakan-akan dia telah menemukan benua baru. Selanjutnya, dia sengaja membiarkan dua orang praktisi bela diri alam pemenuhan awal masuk dan mengatur agar mereka berdiri di samping Kinlai. Kali ini pertempuran berlangsung selama 15 menit. Ketika pertempuran berakhir, dari dua praktisi bela diri yang diizinkan masuk, satu orang ahli dalam menekan jiwa dan asap keluar dari lubang-lubangnya. Jiwa sejatinya disambar petir hingga mati. Yang lainnya dibunuh oleh Kinlai dan lehernya diremukkan oleh jari-jarinya. Kaki kanan Kinlai mengalami robekan besar kulit dan lubang berdarah seukuran jari muncul di dada kanannya. Lumayan, tidak buruk sama sekali. Mata Duan Kianji tampak semakin cerah. Setelah itu, tiga praktisi bela diri alam pemenuhan tahap awal dari tiga keluarga besar dikirim ke sisi Kinlai berdasarkan pengaturannya. Kali ini pertempuran berlangsung selama setengah jam. Tiga praktisi bela diri tahap awal dari tiga keluarga besar dibunuh oleh Kinlai lagi. Hampir semua tulang mereka meledak dan mereka mati. Tubuh Kinlai sudah dipenuhi belasan luka yang saling bersilangan. Dia seperti binatang buas yang berlumuran darah, tergeletak lemas di tanah dan terengah-engah. Duan Kianji terdiam saat menatap Kinlai. Kekaguman di matanya semakin kuat. 642 Nama Duan Kianji hanya dikenal di kalangan ahli sejati. Mereka yang mendengar nama ini semuanya adalah orang-orang yang memiliki status di negeri kekacauan. Mereka bukanlah orang biasa. Kenaikan ketenaran Duan Kianji juga merupakan sejarah berdarah dari negeri kekacauan. Orang ini menjadi terkenal melalui pertempuran. Sejak debutnya, Duan Kianji terus-menerus menantang praktisi bela diri dengan level yang sama dan level yang lebih tinggi. Dia menggunakan pertempuran berdarah untuk mengumpulkan kekuatannya, berulang kali mematahkan belenggu dan mencapai ranah baru. Setiap kali ia berhasil mencapai terobosan, Duan Kianji harus menantang puluhan praktisi bela diri terkenal. Jumlah praktisi bela diri yang tewas di tangannya tidak terhitung banyaknya. Dan dia tidak memenangkan setiap pertempuran. Dia sering kalah, terluka parah, dan bahkan hampir mati. Namun dia berhasil bertahan berkali-kali. Ia bagaikan binatang buas yang haus darah. Setiap kali ia terluka parah, ia akan menghilang beberapa saat, menjelati lukanya dengan diam-diam dan memulihkan diri. Begitu lukanya sembuh, ia akan menantang praktisi bela diri yang lebih kuat dengan kekuatan tempur yang lebih besar dan kultivasi yang lebih tinggi. Ia akan mengalahkan banyak legenda bela diri yang tampaknya tak terkalahkan. Melalui ribuan pertempuran berdarah, ia memperoleh nama Kianji, mimpi buruk semua ahli. Kehidupan Duan Kianji dipenuhi dengan pertempuran berdarah, penyembuhan, pengumpulan kekuatan, terobosan, dan terus berjuang. Saat ini, sambil duduk di udara dan menatap Kinlai yang berlumuran darah, Duan Kianji punya perasaan aneh seolah-olah dia sedang melihat dirinya sendiri menjelati lukanya setelah pertempuran berdarah. Pandangan kekaguman yang langka tampak di matanya. Ya, Limu adalah Limu. Dia memiliki pandangan yang baik terhadap orang lain. Duan Kianji menganggup dalam hati. Wuss, Kinlai perlahan mengatur napasnya. Enam roh kekosongan dan kekacauan. Ketika dia menggunakan air liurnya untuk melarutkan rune di dalam rantai kristal yang memenjarakan darah dan pembuluh darahnya. Dia kembali ke soul suppressing orb dalam keadaan kelelahan. Karena ini, dia tidak menggunakan kekuatan eksternal apapun dalam pertempuran berikutnya. Hingga kini, setiap praktisi bela diri yang dibunuhnya tidak menggunakan sedikitpun kekuatannya. Setelah pertempuran terakhir, dia telah menghabiskan hampir 80% energi roh di lautan roh dan Tianya. Kekuatan dalam darahnya hampir habis. Praktisi bela diri alam Netter Passage Baginya, hal itu tidak layak disebutkan. Hanya praktisi bela diri alam pemenuhan yang dikirim oleh Duan Qianji yang benar-benar dapat menyakitinya. Tiga gelombang ahli alam pemenuhan belum berhenti terlalu lama, jadi dia tidak punya waktu untuk beristirahat dan menyesuaikan diri. Dia akan menghabiskan seluruh energinya. Sekarang Duan Qianji sudah terdiam dan tidak ada lagi pakar baru yang dikirim, dia memiliki waktu luang yang langka. Ia perlu fokus pada pemulihan sesegera mungkin. Kenyataannya, dia tidak tahu tentang ahli alam pemenuhan yang muncul kemudian. Semuanya diatur oleh Duan Qianji. Dia hanya tahu tentang pertempuran berdarah antara Sue Sazong dan kultus penyihir hitam. Itu masih jauh dari selesai. Setiap kali dia membunuh satu orang lagi, dia akan mampu membantu Sue Sazong berbagi sebagian tekanan dan mengumpulkan lebih banyak harapan bagi Sue Sazong untuk menang. Dia pikir dia masih bisa bertahan. Jadi dia berusaha sekuat tenaga untuk memulihkan kekuatannya. Duan Qianji yang tadinya diam, menyipitkan matanya dan menatapnya dalam-dalam. Dia juga sedang berpikir. Dari napas Kinlai yang teratur, dari tubuhnya yang penuh luka dan darah, Duan Qianji masih bisa merasakan kekuatan hidup yang kuat. Itulah kekuatan murni dari daging dan darah. Dalam situasi di mana energi roh dan energi jiwanya terkuras abis, tubuh Kinlai yang tampaknya terbuat dari logam, jelas masih memiliki kekuatan tempur. Dengan kata lain, potensi Kinlai belum sepenuhnya terstimulasi, dan dia belum dipaksa hingga batas maksimal. Mungkin, ini bukan akhir dari potensi anak ini. Dia masih bisa terus memerasnya hingga kering. Duan Qianji merenung sejenak dan berpikir dalam hati, hanya dalam situasi yang benar-benar putus asa, percikan kehidupan yang paling cemerlang dapat meledak. Hanya dengan begitu, pertumbuhan masa depan seseorang dapat terlihat paling jelas. Nak, biarkan aku terus menggali lebih dalam potensi dirimu. Mata Duan Qianji bergerak saat ia mencari target. Pada akhirnya, ia mengunci seorang praktisi bela diri bernama Xiautau, seorang praktisi bela diri tahap tengah alam pemenuhan. Xiautau baru saja memasuki tahap tengah alam pemenuhan. Dia telah membunuh praktisi bela diri pulau matahari emas dengan sekuat tenaga dan bertukar pukulan dengan Qi Jing dan yang lainnya. Dia telah menggunakan sekitar 50 persen energi rohnya. Namun demikian, dia masih seorang praktisi bela diri alam netterpasej tingkat menengah. Kepadatan jiwa sejatinya, kekuatan tubuh fisiknya, dan pemahamannya tentang energi roh jauh melampaui praktisi bela diri alam pemenuhan tahap awal. Ancaman sesungguhnya baginya bahkan lebih besar daripada tiga praktisi bela diri alam pemenuhan tahap awal yang pernah dilawan Qin Lai di akhir. Tubuh Xiautau tiba-tiba dicengkram erat oleh sebuah tangan tak terlihat, mencekiknya dan membuatnya pusing. Setelah berlari beberapa saat, Xiautau berhasil berdiri tegak. Penglihatannya yang kabur akhirnya pulih. Dia segera melihat Qin Lai yang berlumuran darah, bersandar pada beberapa mayat dan bernapas dengan teratur. Tidak ada satu orang pun yang hidup dalam jarak 20 meter dari Qin Lai. Hanya ada puluhan mayat yang berserakan. Dari pakaian mayat-mayat itu, Xiautau dapat langsung mengetahui bahwa mereka adalah praktisi bela diri dari tiga keluarga besar seperti dirinya. Ekspresi Xiautau tiba-tiba berubah serius. Qin Lai telah membunuh puluhan praktisi bela diri dengan kekuatannya sendiri. Beberapa dari mereka berada di tahap awal alam pemenuhan. Di mata Xiautau, Qin Lai tiba-tiba menjadi sangat berbahaya. Pada saat yang sama, Qin Lai, yang telah berusaha keras untuk pulih, menyipitkan matanya saat Xiautau tiba-tiba muncul. Ekspresinya serius. Dia segera melihat bahwa Xiautau berada di tahap tengah alam pemenuhan. Hingga saat ini, semua orang yang telah dibunuhnya berada di bawah tahap tengah alam pemenuhan. Dia telah sangat menyadari kekuatan dan kesulitan para praktisi bela diri tahap awal alam pemenuhan yang muncul kemudian. Semua luka di tubuhnya berasal dari orang-orang di belakangnya. Orang-orang itu baru berada di tahap awal alam pemenuhan. Pada saat itu, kondisinya baik dan energi spiritualnya melimpah. Sekarang, tepat saat dia hampir pemenuhan tahap tengah tiba-tiba muncul. Tekanan dari orang seperti itu sungguh menyesakan. Dia bagaikan binatang buas yang berada di ambang kepunahan, mencari satu kesempatan terakhir untuk bertahan hidup. Kinlai meraung pelan, matanya yang berdarah terbuka lebar. Dia menggertakan giginya, menyesuaikan postur tubuhnya, dan berdiri lagi. Saat dia menatap Xiautau, hanya ada tekat dan semangat juang yang berlumuran darah di matanya. Tidak ada lagi keraguan. Menatap matanya, Duan Tianji mengangguk ke langit. Menatap matanya, tatapan Xiautau menjadi kacau, dan auranya mandek. Pada saat ini, Kinlai yang terluka dan berdarah menyerang terlebih dahulu dan menyerbu sambil meraung. Aura ganas secara alami muncul dari tubuh Kinlai. Aura itu menyatu sempurna dengan aroma darah di tubuhnya dan membentuk aura jahat yang dapat membuat jiwa seseorang bergetar. Semangat bertarung yang kuat, keyakinan yang tak terpadamkan, dan aura ganas yang terkumpul dari pertempuran berdarah yang tak terhitung jumlahnya tampaknya membentuk kekuatan baru yang benar-benar ada. Di bawah kendali kekuatan ini, darah dalam tubuh Kinlai tampak mendidih dan terbakar. Bahkan lautan roh dan tiannya yang kering bagaikan spons dalam air, dengan ganas menyerap energi roh untuk mengisi kembali kekuatannya. Gelombang kekuatan baru tampaknya muncul entah dari mana di anggota tubuh, tulang, dan uratnya. Kinlai tampak membakar potensi hidupnya dan bertarung sambil bermandikan darah. Ledakan. Aura Xiautau dicuri. Pikirannya terguncang, dan dia merasakan kengerian luar biasa karena diserang oleh binatang buas kuno. Dia secara tidak sadar mengumpulkan semua energi roh di tubuhnya menjadi perisai cahaya untuk pertahanan pasif. Dengan kultivasi alam pemenuhan tahap tengah dan 50% energi spiritualnya, dia tidak berani menyerang atau bertarung langsung dengan praktisi bela diri alam nether passage yang berdarah-darah. Sebaliknya, dia menggunakan metode pertahanan yang hanya bisa digunakan oleh yang lemah. Sebelum pertempuran dimulai, Xiautau telah kehilangan semangat dan kepercayaan dirinya. Bam! Kinlai dapat dengan mudah menerobos di depan Xiautau dan menggunakan tubuh mengerikannya serta aura jahat yang terkumpul untuk membombardir perisai cahaya Xiautau. Xiautau hanya bertahan dengan sekuat tenaganya. Di sisi lain, Kinlai mengabaikan semua pertahanannya dan memfokuskan seluruh pikiran, tenaga, dan pikirannya untuk melepaskan potensi tubuh fisiknya secara maksimal. Ia mengumpulkan semua kekuatan yang dimilikinya dan menyerang penghalang cahaya pelindung Xiautau berulang kali seolah-olah ia tidak akan pernah lelah. Pertarungan itu segera berubah menjadi pertarungan panjang yang melelahkan. Pertarungan itu menjadi ajang adu tekat tanpa henti di perisai cahaya Xiautau. Petir menyambar, bila-bila es meledak menjadi pecahan-pecahan es, dan cahaya kuning terang sesekali berkelebat. Garis-garis cahaya berdarah terbentuk dari darah Kinlai yang menyerang Xiautau berulang-ulang seperti ular darah tanpa rasa takut. Waktu berlalu detik demi detik. Energi spiritual di lautan roh dan Tian Xiautau dengan cepat terkuras abis. Semuanya digunakan untuk memperkuat perisai cahaya dan bertahan melawan serangan Kinlai yang tak ada habisnya. Terkadang, energi spiritual yang digunakan Kinlai untuk menyerang tidak memiliki banyak kekuatan. Di lain waktu, Kinlai hanya menggunakan darah dan dagingnya untuk menyerang. Namun Xiautau tetap bertahan secara pasif. Ketika retakan pertama muncul pada perisai cahaya, ketika perisai cahaya akhirnya hancur, ketika Kinlai dan Xiautau berada beberapa inci jauhnya, Duan Kianji tahu bahwa Kinlai akan menang lagi. Karena dia tahu betapa mengerikannya Kinlai dalam pertarungan jarak dekat. 643. Seperti yang diharapkan. Saat perisai pelindung Xiautau hancur, Kinlai seperti kereta baja yang langsung menghantam dadanya. Tubuh Xiautau langsung berlumuran darah saat dia mundur. Kilatan petir tipis melilit tubuh Xiautau seperti tali. Diiringi gemuruh guntur, potongan-potongan es beterbangan dari permukaan tubuhnya. Di bawah perubahan gravitasi yang tiba-tiba, tubuh Xiautau yang terlempar tinggi ke udara jatuh dengan keras ke tanah. Bam! Tulang-tulang Xiautau hancur karena benturan itu. Saat dia jatuh ke tanah, darah mengalir tak terkendali. Di sisi lain, Kinlai juga penuh luka dan darah. Dia tampaknya telah menggunakan sisa tenaganya, dan bahkan tubuhnya yang berdiri pun bergoyang. Namun, aura ganas merembes keluar dari setiap pori-pori tubuhnya. Darahnya mendidih, dia menahan rasa sakit yang menusuk di seluruh tubuhnya, menggertakkan giginya, dan berfokus merasakan perubahan kecil dalam tubuhnya. Gurul-gurul. Bagaikan gunung berapi yang meletus, darahnya mengalir. Setiap tetes darahnya seakan mengandung kekuatan baru. Kekuatan baru semacam itu tampaknya mengkatalisasi transformasi dan evolusi hidupnya. Seperti kilat yang menusuk, kekuatan itu terus-menerus melunakan daging dan tulangnya. Awan roh tipis di dantiannya yang telah lama mengering membentuk pusaran air yang berputar dengan kencang. Energi roh yang ada di seluruh dunia tertarik kuat dan berkumpul ke arahnya dari segala arah. Dalam sekejap mata, kabut energi roh terbentuk di sekelilingnya dan dengan ganas menyerbu ke lautan roh dantiannya melalui pori-porinya. Di dalam lautan rohnya, energi roh yang mengering kembali, dan dia merasakan kekuatannya pulih dengan cepat. Hal itu membuatnya begitu bahagia hingga ia ingin bersorak keras. Ini adalah perasaan yang sangat luar biasa. Seperti seorang pengembara yang terjebak di padang pasir. Saat rasa hausnya mencapai puncaknya, tiba-tiba menemukan sebuah oasis. Seperti orang yang telah kelaparan selama seratus tahun, tiba-tiba melihat sederetan makanan lezat dan berpesta pora tanpa henti. Hanya ketika lautan roh dantian benar-benar kering dan tidak ada energi roh yang tersisa, istana kelahiran dapat menyerap energi roh dunia dengan kecepatan yang luar biasa. Suara Duan Kianji datang dari langit dengan acuh tak acuh. Tubuh manusia adalah harta karun misterius terbesar di dunia. Potensi seseorang tidak terbatas. Hanya dengan benar-benar memaksakan diri ke dalam situasi tanpa harapan dan memeras potensinya secara gila-gilaan, seseorang dapat melepaskan potensinya. Namun, sebagian besar seniman bela diri, terlepas dari apakah mereka berada di alam pembukaan baru pemurnian tubuh atau alam nirvana abadi, akan merasa sulit untuk melepaskan bahkan setengah dari potensi tersembunyi di dalam tubuh mereka sepanjang hidup mereka. Potensi seseorang merupakan rahasia energi kehidupan yang paling mendalam. Sangat sedikit orang yang bisa merasakan dan menggunakannya. Duan Kianji berkata dengan ekspresi bangga, itu bisa memeras potensi seseorang berkali-kali. Seniman bela diri yang benar-benar mampu melepaskan kekuatannya dan mengubahnya menjadi kekuatan tempur, terlepas dari apakah tingkatan mereka tinggi atau rendah, adalah ahli sejati yang patut dihormati. Kin Lai terkejut. Pada saat ini, tubuhnya yang bergoyang perlahan-lahan menjadi stabil. Kianji yang penuh perhatian, dia fokus pada pemahaman dan pengertian sambil memeriksa tubuhnya sendiri dengan serius. Ia terkejut ketika mendapati bahwa setelah begitu banyak pertempuran berdarah, ia seharusnya pingsan karena kelelahan, tetapi kondisi tubuhnya tidak seburuk yang ia kira. Darah di tubuhnya mengalir deras, dan lautan roh dan tiannya mengumpulkan energi roh lagi dengan kecepatan yang gila. Bahkan energi jiwanya, yang paling sulit dipulihkan, sebenarnya perlahan-lahan terkumpul lagi saat hatinya tenang. Tubuhnya yang gemetar sepertinya memiliki kekuatan takasat mata yang tumbuh di dalam kulit dan dagingnya, mengkatalisasi bentuk kehidupannya. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, dia juga tidak tahu alasan dibalik ketidaknormalan tubuhnya, tetapi dia tahu bahwa dia tampaknya sedang mengalami transformasi seluruh tubuhnya melalui metode tertentu. Pada saat inilah Duan Kianji yang selama ini tergantung tinggi di langit, tiba-tiba turun. Tangan kirinya turun dan menekan pelan bagian atas kepala Kin Lai. Ia berkata dengan acu-ta'acu, aku sedang dalam suasana hati yang baik hari ini, jadi aku akan mengajarimu teknik ini diciptakan olehku, dan aku menyebutnya seni sublimasi batas. Aku hanya akan membimbingnya sekali di tubuhmu, dan kau akan memahaminya sendiri. Ketika dia selesai berbicara, gumpalan kekuatan misterius yang tak terhitung jumlahnya langsung memenuhi anggota tubuh dan tulang Kin Lai seperti listrik yang terjalin erat. Tubuh Kin Lai tiba-tiba kejang-kejang. Rasa sakit yang tak terlukiskan seakan keluar dari setiap pori-pori tubuhnya, hampir membuatnya pingsan. Ia menahan rasa sakitnya dengan kuat, dan mengabaikan darah yang berbusa di sudut mulutnya saat ia bernapas. Ia menarik nafas dalam-dalam dan dengan hati-hati merasakan perubahan sekecil apapun di tubuhnya. Seni sublimasi batas ini hanya dapat digunakan pada saat ini, ketika kekuatan fisik, energi roh, dan energi jiwa Anda hampir sepenuhnya habis, untuk mengkatalisasi potensi Anda dan mengubah tubuh Anda. Duan Kian Ji tiba-tiba berteriak seolah-olah dia telah diilhami dengan kebijaksanaan. Benang-benang halus yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba mengamuk di dalam tubuh Kin Lai seperti hujan meteor. Kin Lai memeriksa tubuhnya dengan kesadaran jiwanya, dan yang mengejutkannya, ia menemukan bahwa gumpalan seperti meteor itu tampaknya telah berubah menjadi sungai bintang yang luas di setiap sudut tubuhnya. Mereka beredar dengan cara misterius yang menyiratkan hukum dunia. Setelah pikirannya terguncang, Kin Lai merasa seolah-olah jiwanya telah meninggalkan tubuhnya dan tiba di sungai bintang yang luas. Dia telah berubah menjadi seberkas hantu dan sedang menyaksikan perubahan dunia. Cahaya yang tak terhitung jumlahnya terbang di dalam matanya, memperlihatkan aura yang sangat dalam dia memahami dengan sekuat tenaganya. Duan Kian Ji sudah lama berhenti. Berdiri di depan Kin Lai, Duan Kian Ji yang berambut perak mengerutkan kening dan menatapnya dengan serius. Di sekelilingnya, para praktisi bela diri dari tiga keluarga besar dan Sue Sazong serta Pulau Matahari Emas masih bertarung dengan sengit. Orang-orang masih sekarat. Namun, tidak ada seorang pun yang berani melangkah dalam jarak 100 meter dari de tempat Duan Kian Ji berada. Pertarungan berdarah itu menemui jalan buntu. Setelah altar jiwa puze hancur, kultus penyihir hitam tidak mampu memperoleh keuntungan yang menentukan. Sue Sazong dan Goldsun Island juga tidak mampu menampilkan kemampuan mengerikan mereka dalam pertempuran ini. Jika tidak ada kecelakaan, pertempuran yang seimbang ini mungkin berlangsung selama satu atau dua hari. Sebuah kapal besar berbentuk ke labang dengan panjang 100 kaki perlahan muncul dari dalam awan. Bendera unik kultus penyihir hitam berkibar tertiup angin. Banyak praktisi bela diri berjubah hitam yang kuat dapat terlihat samar-samar pada artefak roh terbang berbentuk ke labang. Gong Ye King dan Gong Ye Zuo, yang satu gemuk dan yang satu kurus, muncul di atas ke labang. Ketika mereka muncul, tatapan mereka tidak tertuju pada siapapun dari Sue Sazong atau Pulau Matahari Emas. Mereka bahkan tidak melihat kedelapan mayat dewa. Mereka hanya melihat Duan Kian Ji. Duan Kian Ji dan saudara Gong Ye berseru serempak. Mereka melambaikan tangan dan memberi isyarat kepada para murid di belakang mereka untuk tetap diam. Kemudian, mereka segera bergerak menuju Duan Kian Ji dengan ekspresi serius. Duan Kian Ji, mengapa kamu di sini? Gong Ye King menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan serius, mengapa kamu datang? Aku berutang budi pada anak ini. Aku di sini hanya untuk menyelamatkan hidupnya. Duan Kian Ji berkata dengan acuh-ta'acuh. Itu saja, kata Gong Ye Zuo dengan serius. Duan Kian Ji menganggup dan berkata dengan tidak sabar, itu saja. Saudara Gong Ye saling berpandangan dan mendesah lega pada saat yang sama. 644. Sebenarnya, terlepas dari apakah kamu datang atau tidak, bocah ini tidak akan mati. Monster Terminator tua telah memberitahu kita bahwa bocah ini adalah murid langsungnya dan jelas ingin melindunginya. Gong Ye Zuo mencibir. Oh, Duan Kian Ji mengerutkan kening dan menatap Kin Lai. Dia punya hubungan dengan monster tua itu. Tidak terlalu, Gong Ye Zuo tampak sangat santai saat mengetahui bahwa Duan Kian Ji tidak datang untuk membantu Sekte Iblis Darah. Dia menjelaskan dengan sabar, ku dengar monster tua itu menyukai bakatnya dalam hal guntur dan kilat dan ingin merekrutnya sebagai murid langsung. Duan Kian Ji, rumor mengatakan bahwa kamu akan segera menantang monster tua itu. Benarkah? Gong Ye King bertanya dengan serius. Saat dia mengatakan ini, ekspresi Gong Ye Zuo juga serius. Dia menatap Duan Kian Ji dengan penuh harap. Keduanya tahu betapa mengerikannya Duan Kian Ji. Dalam 10 tahun terakhir, Duan Kian Ji jarang menantang orang lain. Ini bukan karena kepribadiannya telah berubah dan dia tidak lagi kecanduan pertempuran, tetapi karena semakin sedikit lawan yang bisa melawannya. Banyak orang tahu bahwa lawan terakhir Duan Kian Ji adalah Pedang Surgawi ke-6 dari Gunung Pedang Surgawi, Limu. Tidak seorang pun yang mengetahui hasil pertempuran itu selain Limu dan Duan Kian Ji. Mereka hanya tahu bahwa setelah pertempuran itu, Limu dan Duan Kian Ji, yang belum pernah bertemu sebelumnya, menjadi teman dekat. Tidak lama kemudian, Duan Kian Ji terdiam lagi. Limu juga menghilang dari tanah kekacauan, tampaknya bersembunyi di benua Scarlet Tide. Setelah Duan Kian Ji muncul lagi, dunia luar terus mengatakan bahwa ia telah meningkatkan kekuatan tempurnya dan membangun level lain dari altar jiwanya setelah pertarungannya dengan Limu. Dia mencapai tahap akhir dari alam abadi. Adapun target berikutnya, dia akan menantangnya. Kemungkinan besar dia adalah orang terkuat di negeri kekacauan, Forevater Terminator. Bagi semua pakar puncak di negeri kekacauan, leluhur Terminator Nan Zeng Tian merupakan gunung yang tidak dapat diatasi. Dalam 500 tahun terakhir, Nan Zeng Tian terus-menerus membuktikan kekuatannya dan kekuatannya yang mengerikan untuk mendominasi tanah kekacauan melalui pertempuran berdarah dan ekspansi berdarah Sekte Terminator. Dia adalah pemimpin sembilan pasukan besar tingkat perak. Entah mereka mau atau tidak, Nan Zeng Tian diakui sebagai ahli terkuat di negeri kekacauan. Hingga saat ini, tak seorang pun mampu menggoyahkan kedudukannya sedikitpun. Ada rumor di dunia luar bahwa Duan Qian Ji akan menantang Nan Zeng Tian, dan ini membuat banyak ahli bersemangat. Mereka semua ingin menyaksikannya dengan mata kepala mereka sendiri dan melihat seberapa kuat Nan Zeng Tian. Mereka ingin melihat apakah Duan Qian Ji benar-benar memiliki kekuatan untuk melawan Nan Zeng Tian. Benar saja, monster tua itu adalah target saya berikutnya. Ekspresi Duan Qian Ji acuh tak acuh. Saudara Gong Ye tampak bersemangat. Bagi mereka, Forevater Terminator adalah gunung besar yang menghalangi jalan kultus penyihir hitam. Kultus penyihir hitam telah berkembang selama beberapa tahun terakhir. Mereka terus-menerus ditahan oleh Sekte Terminator dan hal itu membuat mereka sangat tidak nyaman. Karena keberadaan Nan Zeng Tian, paus dari Sekte Penyihir Hitam, Joan, hanya bisa memilih bertahan dan tidak bertarung langsung dengan Sekte Terminator. Hal ini memaksa kultus penyihir hitam untuk memberikan konsesi pada banyak manfaat. Bahkan saat mereka menyerang Sue Sazong, mereka harus melepaskan tokoh kunci mereka, Kin Lai, karena kata-kata Nan Zeng Tian. Ini harus dikatakan sebagai semacam penghinaan. Duan Qian Ji adalah seorang penjaga tunggal di negeri kekacauan. Dia hanya bertindak sesuai keinginannya sendiri dan tidak pernah menunjukkan muka kepada orang lain. Selama bertahun-tahun, para ahli yang ditantangnya hampir semuanya berasal dari sembilan pasukan besar peringkat silver. Banyak dari mereka yang terbunuh olehnya dalam pertempuran. Hal ini membuat sembilan pasukan besar peringkat silver merasa kesal. Berkali-kali, kerabat dan teman para ahli yang dibunuhnya akan menyerang Duan Qian Ji. Namun Duan Qian Ji berhasil melarikan diri dan bertahan hidup. Setelah beberapa saat terdiam, ia akan muncul kembali dalam kondisi yang lebih kuat. Setelah setiap pertempuran, Duan Qian Ji akan melampaui batasnya dan menjadi lebih kuat. Saat ini, Duan Qian Ji telah berhasil membangun altar jiwa tingkat ketiga. Bahkan paus dari kultus penyihir hitam, Johan, tidak memiliki keyakinan untuk menang melawannya. Oleh karena itu, sembilan kekuatan besar peringkat perak diam-diam menyetujui keberadaannya dan menyerah untuk mengejarnya. Jika Duan Qian Ji menantang Nan Zheng Tian dan keduanya terluka, atau hanya Nan Zheng Tian yang terluka, itu akan menjadi berita bagus bagi kultus penyihir hitam. Oleh karena itu, mereka berharap Duan Qian Ji menantang Nan Zheng Tian sesegera mungkin. Monster tua itu telah berbicara, kultus penyihir hitam tidak akan berani membunuh bocah ini. Karena itu, tidak masalah apakah kamu datang atau tidak. Gong Ye Qing mengusap dagunya, tatapannya main-main. Melihat situasi anak laki-laki ini, dia tampaknya memahami seni rahasia yang unik baginya. Apakah kamu dan monster tua itu menyukainya pada saat yang sama? Heh, ini menarik. Ia terutama mengolah seni roh guntur dan kilat, dan dikabarkan bahwa pencapaiannya cukup mendalam. Tidak mengherankan jika monster tua itu menyukainya. Gong Ye Zuo juga diselah. Duan Qian Ji, apa yang kamu lihat dalam dirinya? Saudara-saudara Gong Ye diam-diam ingin menebar perpecahan. Mereka tidak ingin apa-apa selain membuat Duan Qian Ji marah sehingga dia segera menyerang Sekte Terminator dan melawan Nan Zheng Tian. Jika mereka berhasil membuat Duan Qian Ji marah melalui Kin Lai dan memancingnya menyerang Sekte Terminator, ini mungkin lebih penting daripada membunuh Sue Sazong lebih awal. Itulah sebabnya mereka tidak terburu-buru untuk segera menyerang Sue Sazong. Saya menantang Old Monster Terminator untuk mengejar terobosan yang lebih besar. Tidak ada dendam pribadi yang terlibat. Ekspresi Duan Qian Ji berubah dingin. Simpan saja. Saudara-saudara Gong Ye saling berpandangan. Melihat bahwa provokasi mereka tidak berhasil, mereka pun menyerah. Mohon jangan ikut campur dalam pembersihan Sue Sazong kami. Gong Ye Zuo berkata dengan serius. Duan Qian Ji mengerutkan kening dan tidak berbicara. Melihat tidak ada reaksi darinya, saudara-saudaranya menganggup dan berbalik, menunjuk ke arah kapal perang ke labang di langit. Banyak praktisi bela diri kultus penyihir hitam berjubah hitam menyerbu seperti serigala dan harimau. Mereka semua adalah ahli alam pemenuhan dan alam nirvana. Jumlah mereka ada ratusan. Saudara Gong Ye sendiri tidak terburu-buru bertindak. Hanya pengikut yang mengikuti mereka yang langsung membalikkan keadaan begitu mereka bergabung dalam pertempuran. Sue Sazong dan praktisi bela diri Pulau Matahari Emas terus-menerus dipukul mundur. Korban mereka pun langsung bertambah. Bahkan tanpa kedua bersaudara itu, pertempuran ini akan berakhir dalam waktu singkat. Hal ini dikarenakan para pengikut kultus penyihir hitam yang datang kemudian semuanya adalah para ahli yang dapat bertarung sendiri. Mereka memiliki kekuatan tempur yang luar biasa. Terlebih lagi, kedatangan mereka telah memenuhi langit dengan serangga fudo. Duan Qianji mengabaikan pengejaran sekte penyihir hitam terhadap Sue Sazong dan Pulau Matahari Emas. Dia hanya mengawasi Qin Lai dengan tatapan mata yang dalam. Waktu berlalu detik demi detik. Duan Qianji tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke arah yang berlawanan dari kapal perang ke labang milik kultus penyihir hitam. Sedikit keterkejutan muncul di matanya yang dalam dan gelap. Bendera berdarah dengan simbol genangan darah tiba-tiba muncul di hadapan semua orang. Kemudian, gelombang darah tebal membanjiri. Teriakan melengking yang tampaknya bukan milik manusia datang dari dalam cahaya merah darah. Sosok-sosok yang mengenakan jubah merah darah dan bermata merah seperti pelangi menyerbu seperti hantu jahat dari neraka. Mereka memukul dada mereka dan meraung. bulu-bulu tebal tumbuh di tubuh mereka membuat mereka tampak seperti setan berdarah yang haus darah. Mereka menyerang kultus penyihir hitam dan tiga klan keluarga besar dengan ganas. Mereka menggigit leher musuh-musuh mereka seperti binatang buas dan menelan setegup darah. Aura yang mereka pancarkan mirip dengan aura orang-orang Sue Sazong. Namun, mereka lebih kejam dan gila. Tidak ada rasa kemanusiaan di mata mereka, hanya darah yang tak ada habisnya. Saat para iblis darah seperti peminum darah ini ikut bergabung dalam pertarungan, pertempuran sepihak itu pun berbalik. Para praktisi bela diri dari kultus penyihir hitam dan klan tiga keluarga besar berteriak dan melawan tanpa peduli dengan nyawa mereka saat melihat darah rekan-rekan mereka dihisap kering. Namun, menghadapi para peminum darah yang tidak manusiawi ini, serangan balik dari kultus penyihir hitam dan ketiga keluarga besar tiba-tiba tampak sedikit kurang. Kang Cukol, mereka adalah peminum darah di bawah komando Kang Cukol. Ekspresi Gong Ye Zuo berubah. Begitu dia selesai berbicara, Jiang Zuse benar-benar keluar dari darah. Dia masih tetap anggun seperti sebelumnya, seperti seorang sarjana yang sedang mengajar anggun dan ramah. Kang Cukol menginjak pita-pita berdarah tebal itu. Matanya tenang dan tidak ada cahaya berdarah di dalamnya. Dia bahkan tersenyum tipis di bibirnya. Kakak-kakak senior, adik-adik junior, dan adik-adik junior, aku sangat senang bertemu kalian lagi. Dia menatap Sue Lee, Moling Ye, dan sepuluh tetua iblis darah. Kang Cukol, apa yang kau lakukan di sini? Sue Lee berteriak. Moling Ye dan sepuluh tetua iblis darah juga tidak terlihat baik. Mereka tidak menunjukkan kegembiraan apapun karena bantuannya. Seribu tahun lalu, kultus penyihir hitam dan tiga keluarga besar menghasut pasukan peringkat perak yang besar untuk menyerang pegunungan awan darah dan menghancurkan Sue Sazong. Seribu tahun yang lalu, kami hanyalah junior. Generasi tua dari sepuluh tetua iblis darah tewas satu demi satu. Aku tidak berdaya untuk melawan dan hanya bisa melarikan diri. Kang Cukol menggelengkan kepalanya dan mendesah dengan ekspresi penuh rasa bersalah. Akulah penyebab dari apa yang terjadi saat itu. Selama seribu tahun terakhir, aku tidak bisa makan atau tidur dengan tenang. Aku tidak pernah berhenti memikirkan untuk menghidupkan kembali Sue Sazong dan merebut kembali benua bencana surgawi. Kang Cukol menatap kedua bersaudara Gong Ye dan melanjutkan, aku tidak menyangka bahwa kultus penyihir hitam dan tiga klan besar akan memainkan trik yang sama lagi setelah seribu tahun. Mereka ingin memusnahkan semua murid Sue Sazong yang tersisa. Adapun aku, meskipun filosofiku berbeda dari kakak senior dan metode kultivasiku berbeda darimu. Namun, saya akan selalu menganggap diri saya sebagai murid Sue Sazong dan anggota Sue Sazong. Meskipun saya bukan murid ortodoks dan saya tidak diakui oleh Anda, ketika sekte tersebut dalam kesulitan, saya harus tetap berada di sana dan berjuang untuk Sue Sazong. Alasan mengapa Kang Cukol dan Sue Sazong berakhir seperti ini adalah karenamu. Mo Ling Ye mengangkat kepalanya dan berkata, Kehancuran Sue Sazong adalah kesalahanku. Anehnya, Kang Cukol tidak membantahnya. Namun dalam hal filosofi kultivasi, saya rasa saya tidak salah. Ini adalah dunia di mana yang kuat memangsa yang lemah. Selama saya dapat memperkuat Sue Sazong sesegera mungkin dan menjadikan Sue Sazong penguasa dunia, baik itu jahat maupun baik, saya rasa itu layak. Apa yang saya perjuangkan, apa yang saya kejar, dan apa yang saya upayakan dengan keras untuk diterapkan sebenarnya sama dengan cita-cita Anda. Hanya saja metode yang kita pilih berbeda. Saya tahu, tak seorang pun dapat mengubah pikiranmu. Mo Ling Ye mendesah pelan dan menggelengkan kepalanya. Dia tidak mengatakan apapun lagi. Sebenarnya, tidak masalah apakah Anda dapat memahami saya atau menyetujui saya. Kang Cukol tersenyum dan berkata, yang penting adalah Sue Sazong membutuhkanku hari ini. Sambil berkata demikian, Kang Cukol berjalan turun dari awan darah di langit dan berhenti di depan Gong Ye Zuo dan Gong Ye King. Lucu juga kita membahas ini. Kang Cukol menatap mereka berdua dan berkata dengan nada serius, bagaimana kalau kita bertiga tidak ikut campur dan membiarkan mereka bertarung sampai pemenangnya ditentukan. 645. Saudara Gong Ye saling berpandangan. Saran Kang Cukol mengejutkan keduanya. Mereka sempat bingung. Apakah menurutmu hanya kau, Kang Cukol, yang bisa menghentikan kita? Gong Ye King mendengus dingin. Itulah persisnya apa yang saya pikirkan. Ekspresi Kang Cukol serius dan dia tidak terlihat seperti sedang bercanda. Jika kultus penyihir hitam tidak mengirim bala bantuan dan hanya memiliki kalian berdua, maka kalian tidak akan dapat melakukan apapun terhadap Sue Sazong dalam pertempuran ini. Daripada itu, mengapa engkau tidak mundur dan menyerahkan ikan dari tiga keluarga besar kepadaku? Kang Cukol, apakah menurutmu Sue Sazong saat ini masih sama dengan Sue Sazong seribu tahun yang lalu? Gong Ye Zuo mengerutkan kening. Bukankah begitu? Kang Cukol bertanya dengan wajar. Bagaimana menurutmu? Ekspresi wajah Gong Ye Zuo berangsur-angsur berubah dingin. Sebab saat mereka berbicara dengan Kang Cukol, para peminum darah di bawah komando Kang Cukol telah menyebabkan banyak korban di antara pengikut kultus penyihir hitam. Para peminum darah ini dapat dengan mudah berubah menjadi iblis darah. Kekuatan fisik mereka akan berlipat ganda, mirip dengan seni rahasia transformasi binatang dari Beast Mountain. Setelah berubah menjadi iblis darah, kekuatan tempur para peminum darah akan meningkat pesat. Mereka akan seperti mesin pembunuh yang tak kenal lelah. Yang paling mengerikan adalah setelah para peminum darah ini membunuh lawan dan meminum darah mereka, kekuatan mereka akan segera terisi kembali. Ini berarti bahwa selama mereka terus membunuh, mereka akan dapat terus mengisi ulang kekuatan mereka. Mereka tidak akan kehabisan energi spiritual. Terlebih lagi, karena beberapa alasan yang tidak diketahui, mereka sama sekali mengabaikan racun fudo yang efektif melawan praktisi bela diri Sue Sazong dan Pulau Matahari Emas. Para peminum darah tidak menggunakan energi roh untuk membentuk penghalang cahaya. Mereka terpapar racun fudo yang kental dan masih hidup dan sehat. Kekuatan fisik mereka tidak melemah sedikitpun. Semua kelainan ini, kekuatan penghancur para peminum darah praktis tak terukur. Akibatnya, para anggota klan tiga keluarga besar kultus penyihir hitam terus-menerus dibunuh dan darah mereka dihisap kering. Para seniman bela diri yang meninggal secara tragis di mulut para peminum darah-darahnya dihisap hingga kering. Setiap dari mereka tampak sangat mengerikan. Itu adalah bentuk kehancuran spiritual lain bagi seniman bela diri lainnya. Pada saat inilah saudara-saudara Gong Ye akhirnya mengerti mengapa bahkan Master Sekte Joan memiliki pendapat yang begitu tinggi terhadap Kang Chu Kol dan yakin bahwa Kang Chu Kol adalah ancaman. Jauh melampaui Sue Lee. Mereka tiba-tiba merasa senang karena orang yang mendapatkan sisa-sisa leluhur darah adalah Sue Lee dan bukan Kang Chu Kol. Tekanan yang dibawa oleh Blood Drinkers membuat hati kedua bersaudara itu terasa berat. Mereka diam-diam memutuskan untuk berpartisipasi dalam pertempuran ini. Jika mereka tidak bergabung, para peminum darah akan memusnahkan pusat kekuatan kultus penyihir hitam, menyebabkan operasi mereka gagal dan kerugian mereka bertambah. Kami tidak berpikir bahwa hanya Anda yang dapat menghentikan kami berdua, Gong Ye Zuo. Terdengar suara siulan, kabut hitam pekat menyembur keluar dari seluruh pori-pori tubuhnya sementara suara dengungan cacing penyihir yang menusuk keluar dari tubuhnya. Begitu kerasnya sampai gendang telinga hampir pecah. Di sisi lain, Gong Ye King mundur sedikit dan bersiap untuk mengelilingi Kang Chu Kol dan membunuh sepuluh tetua iblis darah Sue Sazong dengan kekuatan penghancur altar jiwa tingkat dua. Di sampingnya, Duan Kian Ji yang tadinya menonton dengan tenang, tiba-tiba berkata, kalau kau mau bertarung, menjauhlah dariku dan bertarunglah. Begitu suaranya jatuh, ruang di sekitarnya hancur seperti cermin. Retakan halus dan jelas muncul di mana-mana. Kekuatan mengerikan yang dapat mendistorsi ruang muncul di sini dan secara bertahap menyebar keluar. Altar jiwa tiga tingkat yang samar di atas kepala Duan Kian Ji tampaknya berada di ruang yang tidak diketahui. Altar itu berkedip-kedip dan menghilang, memancarkan aura yang mendominasi yang dapat mengintimidasi dunia dan memperluas ruang tanpa batas. Kang Chu Kol, Gong Ye Zuo, dan Gong Ye King mengerutkan kening ketika mereka melihat altar jiwa tiga tingkat yang kabur. Sepuluh tahun yang lalu, ketika Duan Kian Ji menantang Limu, dia hanya memiliki altar jiwa dua tingkat. Kemudian, ketika dunia luar mengatakan bahwa Duan Kian Ji telah mencapai tahap akhir alam abadi dan membangun altar jiwa tiga tingkat, hanya sedikit orang yang benar-benar melihat altar jiwanya. Hal ini menyebabkan banyak orang menduga bahwa altar jiwa tiga tingkatnya belum selesai dibangun. Sekarang, ketika Kang Chu Kol dan dua orang lainnya melihat dengan jelas altar jiwa tiga tingkat itu berkelap-kelip masuk dan keluar, seakan-akan berada di dalam lapisan ruang, mereka, yang semuanya merupakan ahli altar jiwa dua tingkat, menjadi pucat. Ketika kekuatan spasial yang kacau dan terdistorsi muncul, ketiganya segera mundur. Sesaat kemudian, ketiga orang di sekitar Duan Kian Ji telah menghilang sepenuhnya. Sambil mendengus, Duan Kian Ji menarik kembali kekuatannya. Ruang yang retak itu tampaknya dijahit kembali oleh tangan ajaib dan kembali normal. Duan Kian Ji mengerutkan kening dan menoleh ke arah Kin Lai. Dia pun terbangun. Dia baru saja bangun. Kin Lai menganggup dan membungkuk sedikit. Ia berkata, terima kasih atas bimbinganmu, senior. Pada saat ini, Kin Lai juga menyadari bahwa seni roh yang Duan Kian Ji kembangkan jelas terkait dengan ruang. Kekuatan ruang angkasa adalah kekuatan yang paling misterius dan sulit di dunia. Fakta bahwa Duan Kian Ji mampu menggunakan token GIO kecil untuk menempuh jarak puluhan juta kilometer untuk datang ke sini menunjukkan pencapaiannya yang luar biasa dalam kekuatan ruang angkasa. Kekuatan ruang yang ditunjukkan Duan Kian Ji begitu menakutkan sehingga Kang Chukol dan saudara-saudara Gong Ye hanya bisa menghindarinya untuk sementara. Kin Lai akhirnya mengerti mengapalimu berkata bahwa Duan Kian Ji dapat menyelesaikan semua masalahnya saat dia memberinya token GIO. Kamu dan leluhur Terminator saling kenal. Duan Kian Ji tiba-tiba menatapnya dalam-dalam. Saya tidak mengenalnya. Kin Lai menggelengkan kepalanya. Duan Kian Ji berpikir dan berkata, bahkan jika leluhur Terminator ingin melindungimu, aku akan memperlakukannya seolah-olah kau telah menggunakan token GIO itu. Setelah masalah ini selesai, hutang kita akan dilunasi. Dipahami, kata Kin Lai. Bagaimana pemahamanmu tentang seni sublimasi batas? Duan Kian Ji bertanya lagi. Saya memahami beberapa hal, tetapi ketika energi roh dan energi jiwa saya pulih di tengah jalan, seni sublimasi batas tidak dapat lagi disalurkan. Kin Lai menjawab dengan jujur. Itu normal. Duan Kian Ji mengangguk. Seni sublimasi batas hanya dapat digunakan setelah mengeluarkan semua potensi seseorang dan ketika energi roh dan energi jiwa seseorang hampir habis atau sudah habis. Seni ini akan terus memeras potensi seseorang untuk mengkatalisasi dan menyublimkan dirinya sendiri. Setelah waktu itu, ketika tubuh seseorang pulih, inersia tubuh manusia akan muncul kembali, dan seni tersebut secara alami akan kehilangan efeknya. Kin Lai mendengarkan penjelasan Duan Kian Ji dengan penuh hormat, takut melewatkan satu katapun. Teknik sublimasi batas ini mungkin berguna bagi Anda, tetapi mungkin juga tidak berguna. Mungkin mirip dengan adegan di mana Anda menghabiskan seluruh energi Anda. Hal ini tidak seharusnya sering terjadi pada Anda. Duan Kian Ji berkata dengan dingin, kalau begitu. Untukmu, seni sublimasi batas tidak akan terlalu berguna. Di masa mendatang, aku akan mencoba memaksakan diriku masuk ke dalam situasi putus asa. Kin Lai berkata dengan serius. Duan Kian Ji menatapnya dalam-dalam, ada sedikit tanda persetujuan di matanya. Dia berkata, itu bagus. Aku sudah memulihkan sebagian kekuatanku. Sekarang adalah waktu terbaik untuk mengerahkan seluruh kekuatanku. Kin Lai menggertakan giginya dan menyerbu ke tempat berkumpulnya para praktisi bela diri dari tiga keluarga besar. Bahkan luka-luka yang bersilangan di tubuhnya tidak berhenti. Bahkan luka-luka yang bersilangan di tubuhnya tidak hanya diperban. Mata Duan Kian Ji tiba-tiba berbinar. Dia menganggup dan memuji dengan lembut, anak baik. Kin Lai tiba-tiba mengumpulkan energi roh. Dengan pikiran, energi yang terkumpul di lautan roh dan tiannya segera mengalir ke anggota tubuh dan tulangnya melalui meridiannya. Itu seperti air laut di samudera, mengalir ke segala arah melalui jurang. Dia dapat merasakan dengan jelas bahwa setelah mengolah seni sublimasi batas, kecepatan aliran energi roh melalui meridiannya telah meningkat sedikit. Hal ini menyebabkan Kin Lai diam-diam merasa terkejut dan senang. Dia tahu betul hal itu bagi para praktisi bela diri. Kecepatan mereka dalam mengumpulkan energi roh secara instan berarti mereka dapat membentuk perisai cahaya lebih cepat untuk bertahan melawan serangan mematikan. Ini berarti mereka dapat mengeksekusi teknik roh lebih cepat dan melukai musuh dengan parah. Ini juga berarti mereka lebih cepat. Dalam banyak kasus, menjadi lebih cepat berarti menjadi lebih kuat. Melalui perubahan-perubahan kecil ini, ia menyadari keajaiban seni sublimasi batas. Ia tahu bahwa seni rahasia yang unik bagi Duan Qianji ini, jika ia dapat terus-menerus memanfaatkan potensinya dan mengubah seluruh tubuhnya, akan sangat membantu pertumbuhan dan kekuatan seorang praktisi bela diri. Baginya, sekadar menukar tablet Giyok dengan seni sublimasi batas sudah merupakan transaksi yang hebat. Teriakan Kin Lai dan Lian Rau datang dari jauh. Tidak dapat menahan diri untuk tidak menoleh. Di sebuah pulau kecil tempat racun Fudo menghilang, Song Ting Yu, Xie Jing Suan, Tang Siki, dan yang lainnya ada di sana. Mo Hai, Feng Rong, Lang Ye, dan Yi Yuan juga ada di sana. Para praktisi bela diri dari benua Scarlet Tide berjuang untuk bertahan melawan serangan tiga keluarga besar. Di pulau itu, ada banyak serangga Fudo dari kultus penyihir hitam yang melolong saat mereka bekerja sama dengan tiga keluarga besar. Di bawah pimpinan Lang Ye, para praktisi bela diri Sue Mao berkumpul bersama untuk melindungi Mo Hai, Lian Rou, Tang Siki, dan yang lainnya. Kedua mayat dewa itu juga ada di sana, mengayunkan lengan mereka yang besar saat bertarung melawan dua praktisi bela diri alam Nirvana. Para peminum darah yang datang bersama Kang Chukol membantu sepuluh tetua iblis darah membunuh kultus penyihir hitam di pulau matahari emas. Mereka tidak menyisihkan sebagian kekuatan mereka untuk membantu mengurangi tekanan pada praktisi bela diri benua pasang merah. Setan darah itu tidak datang untuk membantu. Cepat panggil lebih banyak mayat dewa. Mereka, Lian Rou buru-buru berteriak. Saya datang, jawab Kin Lai. Wus-wus-wus-wus. Mayat-mayat dewa yang menyerbu para praktisi bela diri kultus penyihir hitam menunggangi angin dan ombak. Ketika Kin Lai terbang turun dari kapal, dia menangkap Kin Lai dengan bahunya. Kin Lai terus-menerus mengirim pesan ke mayat dewa. Mayat dewa yang berserakan di berbagai arah mendengar perintahnya dan berkumpul ke arahnya. Ketika Kin Lai melompat ke pulau bersama mayat dewa, delapan mayat dewa mengelilingi pulau seperti delapan pilar yang menopang surga. Duan Kian Ji melihat Kin Lai datang, melangkah beberapa langkah, dan tiba-tiba mendarat di pulau itu. Saya akan membantu Anda menemukan beberapa lawan yang cocok, kata Duan Kian Ji. Beberapa praktisi bela diri tahap awal alam pemenuhan yang tersebar di kejauhan tampaknya dicengkeram leher oleh tangan tak terlihat. Mereka langsung ditarik dan mendarat dengan keras di depan Kin Lai. Beberapa praktisi bela diri Netter Passage Realm dan Manifestation Realm di sebelah Kin Lai dengan santai dilambaikan oleh Duan Kian Ji. Mereka semua masuk ke dalam pandangan Song Ting Yu, Xie Jing Suan, dan yang lainnya. Kang Cukol sudah cukup untuk membuat saudara-saudara Gong Ye sibuk. Kamu memiliki peluang lebih tinggi untuk memenangkan pertempuran ini. Kamu tidak perlu khawatir. Duan Kian Ji berkata lagi. Saat dia mengatakan ini, ekspresi semua praktisi bela diri benua Scarlet Tide di pulau itu bergetar. Seolah-olah mereka tiba-tiba mendapatkan kepercayaan diri. Duan Kian Ji memberi isyarat kepada Kin Lai untuk bertarung tanpa khawatir. Pandangannya dengan santai menyapu para praktisi bela diri benua Scarlet Tide. Kemudian, tatapannya tiba-tiba berhenti pada gelang di pergelangan tangan kiri Tang Siki. Gelang itu terbuat dari batu giyok halus. Ada tujuh bintang hijau kecil di dalamnya. Tang Siki berdiri diam, tetapi ketujuh bintang itu tampak bergerak. Siapakah Tang Beidou bagimu? Duan Kian Ji tiba-tiba bertanya. 646. Ucapan Duan Kian Ji yang asal-asalan membuat orang-orang di benua Scarlet Tide terkejut. Pada saat ini, Kin Lai yang berada agak jauh dari kelompoknya, sekali lagi terjatuh dalam pertempuran yang sulit. Tang Beidou adalah sesepuh keluarga Tang beberapa generasi lalu. Menghadapi pertanyaan Duan Kian Ji, Tang Siki hanya ragu sejenak sebelum memutuskan untuk menjawab dengan jujur. Keluarga Tang hanyalah keluarga besi hitam kecil di benua Scarlet Tide. Banyak anggota keluarga Tang yang suka bepergian dan menjelajahi dunia luar. Tang Beidou mengembara ke tanah kekacauan. Bertahun-tahun berlalu dalam sekejap mata. Suatu ketika, seorang praktisi bela diri dari negeri kekacauan tiba-tiba datang ke keluarga Tang ketika melewati benua Scarlet Tide. Ia berkata bahwa ia diminta oleh Tang Beidou untuk memberikan gelang ini kepada kepala keluarga Tang. Ia memberitahu kepala keluarga bahwa jika ada keturunan keluarga Tang yang pergi ke negeri kekacauan, mereka dapat menemukannya melalui gelang tersebut. Jadi Anda tidak berbohong sama sekali. Feng Rong tiba-tiba berkata. Ketika mereka hendak meninggalkan tempat pertumpahan darah terakhir, Tang Siki bersikeras untuk mengikutinya. Dia berkata dia ingin pergi ke tanah kekacauan dan mencari mantan anggota keluarga Tang itu. Saat itu, Feng Rong dan Mo Hai mengira dia hanya mencari alasan. Tujuan utamanya adalah menemukan Kin Lai. Mereka tidak menyangka bahwa ada seseorang dari keluarga Tang di tanah kekacauan yang meninggalkan tanda untuk ditemukan oleh keturunan keluarga Tang. Jadi itu sebabnya, Duan Qianji menganggup dan berpikir sejenak. Dia berkata, apakah kamu yakin ingin mencari Tang Beidou? Ah, Tang Siki terkejut dan tampak sedikit panik. Dia buru-buru berkata, aku, aku tidak terburu-buru. Duan Qianji maju selangkah. Dia mengulurkan jarinya dan menunjuk dahi Tang Siki. Seberkas cahaya kuning terang, rasanya lembut dan hangat. Itu mendarat tepat di dahi Tang Siki. Suara mendesing. Gumpalan api merah tiba-tiba keluar dari tubuh Tang Siki. Api itu melonjak dan melepaskan energi api bersuhu tinggi. Sen Senpei Tang Siki skrimet. Dia menemukan bahwa energi roh api di dalam lautan roh dan tiannya tiba-tiba menjadi tidak terkendali. Energi itu meledak dengan kekuatan Duan Qianji dan membakar dengan ganas. Dia tidak tahu apa yang Duan Qianji ingin lakukan. Itulah sebabnya dia gugup dan gelisah. Fisiknya tidak buruk dan fondasinya kokoh. Sayang sekali dia tidak berusaha keras membangun darah dagingnya. Duan Qianji menyipitkan matanya dan mengamati Tang Siki dengan saksama. Kemudian, dia menarik kembali berkas cahaya kuning terang itu dan berkata, lepaskan gelang itu dan berikan padaku. Aku akan membantumu menemukan Tang Beidou. Anda juniornya dan dia sengaja meninggalkan kenang-kenangan jadi dia pasti punya rencananya sendiri. Meskipun itu juga api, itu terlalu lembut. Secara alami sangat cocok untuk memurnikan senjata, tetapi agak kurang memadai untuk pertempuran. Sambil berbicara, Duan Qianji mengulurkan tangannya dan memberi isyarat kepada Tang Siki untuk melepaskan gelang itu. Orang-orang di benua Scarlet Tide memandang Kin Lai yang tengah bertempur dalam pertempuran berdarah, lalu melirik Tang Siki dengan heran. Tang Siki tiba-tiba Duan Qianji terkejut. Jika kita menemukan Tang Beidou, apa yang akan terjadi? Tang Siki tiba-tiba bertanya. Apa yang akan terjadi? Duan Qianji terdiam, tatapannya tiba-tiba berubah aneh. Itu pasti tidak akan buruk untukmu. Ada pun apa yang akan dilakukannya, saya bukan dia, jadi saya tidak tahu. Setelah terdiam sejenak, Duan Qianji bertanya, apa yang kamu khawatirkan? Berkat kedatangan Duan Qianji, para praktisi bela diri dari tiga keluarga besar kultus penyihir hitam telah mundur dengan bijaksana. Tidak ada musuh baru yang berani mendekat. Di sekeliling mereka, delapan mayat dewa berjaga seperti dewa pintu dan mengintimidasi musuh di kejauhan. Oleh karena itu, masyarakat benua Scarlet Tide yang tadinya aman, tiba-tiba punya banyak waktu untuk mengamati situasi. Bahkan lawan Song Tingyu dan Xie Jing Suan jelas-jelas ditekan. Kekalahan hanyalah masalah waktu. Karena semua orang penasaran dengan Duan Qianji, mereka memperhatikan dengan saksama percakapannya dengan Tang Siki dan memperhatikan sisi ini. Aku, aku khawatir, khawatir tentang Tang Siki. Dia ragu-ragu dan berjuang untuk waktu yang lama sebelum berkata, aku merasa semuanya baik-baik saja sekarang. Aku tidak ingin meninggalkan kepulauan matahari terbenam untuk saat ini, dan aku tidak ingin meninggalkan semua orang. Ketika dia mengatakan semua orang, dia tanpa sadar melirik ke arah Kin Lai. Duan Qianji terdiam dan segera bereaksi. Dia berkata, jika memang begitu, maka aku tidak akan melakukan hal yang tidak perlu. Namun, kamu sudah datang ke negeri kekacauan, dan kamu mengenakan gelang ini. Dengan begitu, bahkan jika kamu tidak menemukan Tang Beidou, saat dia keluar dari pengasingan, dia dapat menemukanmu melalui gelang ini. Orang macam apa orang tuaku ini? Tang Siki bertanya dengan gugup. Orang macam apa dia? Ekspresi Duan Qianji tampak aneh. Setelah berpikir sejenak, senyum canggung muncul di wajahnya yang sedikit kaku. Dia berkata, bintang biduk adalah orang yang sangat menarik. Mulut Tang Siki menganga. Dia sangat terkejut. Menarik, ini bukan jawaban yang dia inginkan. Duan Qianji tidak mengatakan apapun lagi. Perhatiannya akan tertuju pada Qin Lai atau sesekali melihat ke langit. Mengikuti arah pandangannya, semua orang menatap ke langit. Mereka melihat sebagian langit yang jauh dari medan pertempuran telah tenggelam dalam warna darah. Mereka samar-samar dapat melihat altar jiwa Giyok darah dua tingkat yang lebarnya beberapa ratus meter. Di atas altar jiwa itu terdapat iblis darah tak tertandingi yang telah diubah oleh Jiang Suse. Iblis itu memancarkan aura mengerikan dan merusak yang tampaknya mampu menghancurkan dunia. Di sekitar warna darah itu ada bola cahaya hitam dan bola cahaya hitam. Keduanya bersinar di tengah asap tebal. Dua serangga Fudokabur yang panjangnya beberapa ratus meter merangkak di atas dua altar jiwa Giyok hitam. Mereka melolong dan sesekali mendorong altar jiwa mereka ke dalam warna darah dan bertabrakan dengan iblis darah yang tak tertandingi. Bagian angkasa itu tampak runtuh. Riak-riak energi yang mengguncang bumi menyebar ke ujung langit seperti gelombang raksasa di lautan luas. Awan-awan berwarna-warni itu seketika lenyap menjadi ketiadaan setelah dihantam gelombang energi tersebut. Setiap praktisi bela diri di bawah alam nirvana yang mendekati area itu akan segera meledak menjadi hujan darah saat mereka terkena gelombang energi. Daerah itu adalah daerah terlarang yang sebenarnya di kepulauan matahari terbenam. Mereka yang bukan ahli altar jiwa hanya akan mati jika mereka pergi ke sana dengan gegabuh. Mata langye yang berdarah menatap tajam ke arah itu. Cahaya merah yang tidak wajar muncul di wajahnya saat emosinya melonjak. Dia tidak bisa menahan rasa rindu. Dibandingkan dengan pertarungan Kang Chu Kol dan saudara-saudara Gong Ye pertarungan Kin Lai jauh lebih tenang. Akibatnya tatapan orang banyak terhadap Kin Lai berangsur-angsur berkurang. Tidak lama kemudian Song Ting Yu dan Xie Jing Suan menghabisi lawan mereka dan berhenti bertarung. Mereka berinisiatif untuk berkumpul di posisi Duan Qian Ji dan menyaksikan dengan serius pertempuran berdarah di langit. Puff Saat lawan terakhir tumbang Kin Lai yang berlumuran darah tampak hendak jatuh ke tanah. membedarkan seni sublimasi batas. Suara Duan Qian Ji tiba-tiba terdengar. Tidak peduli seberapa lelahnya dia, tidak peduli seberapa inginnya dia berbaring, dia harus tetap berdiri. Berbaring berarti tekadnya telah melemah dan pertempuran telah berakhir. Hanya dengan berdiri, ia dapat mengingatkan dirinya sendiri bahwa semuanya belum berakhir. Seni sublimasi batas harus dikultifasikan dalam posisi berdiri. Kin Lai gemetar dan dengan paksa menahan keinginan untuk berbaring. Dia menggertakkan giginya dan bertahan. Dia bersikeras mengolah Kang Cukol dan saudara-saudara Gong Ye tak hanya menarik perhatian semua orang di benua Scarlet Tide, tetapi juga membuat khawatir sebagian orang yang seharusnya tidak berada di sini. Di kedalaman langit, di tengah awan tebal, pulau terapung itu duduk dengan tenang. Limu berada di tepi pulau. Tatapannya yang tajam menembus lapisan awan dan mencapai warna darah di kejauhan. Dia diam-diam mengamati pertempuran itu. Hem, Limu tiba-tiba berseru pelan. Di samping pulau terapung, di dalam awan tebal, setitik cahaya sebesar sebutir beras berkelebat intens. Cahaya itu perlahan membesar dan semakin bergejolak. Tak lama kemudian, cahaya itu mengembun menjadi bayangan tipis. Bayangan itu terus berubah dan tampak sangat kabur. Tak seorang pun dapat melihat dengan jelas penampakan aslinya. Mata Limu sedikit berbinar. Ia tersenyum tipis dan membungkus sedikit, berkata, Salam, Master Sekte Yu. Dengan pengetahuannya, dia segera melihat bahwa Yu Lingwei telah mengirimkan secercah jiwanya ke sini melalui proyeksi jiwa. Tuan Li, menurut pendapat Anda, antara Sue Li dan Kang Cukol, siapa yang merupakan Sue Sazong yang sebenarnya. Suara Yu Lingwei lembut dan dalam. Keduanya, Limu menjawab sambil tersenyum. Kalau begitu, menurutmu apakah kedua saudara ini bisa berdamai? Yu Lingwei bertanya lagi. Kali ini, Limu tidak langsung menjawab. Ia berpikir serius sejenak lalu berkata, Tidak mungkin. Itu bagus. Yu Lingwei berkata pelan. 647. Apa yang Anda khawatirkan? Limu berjalan turun dari Pulau Terapung. Dalam sekejap, dia sudah tiba di tempat bayangan Yu Lingwei berada. Dari sudut ini, dia bisa melihat pertarungan antara Kang Cukol dan saudara Gong Ye dengan lebih jelas. Setan darah di atas altar jiwa giyok darah dua tingkat mengeluarkan suara gemuruh yang menggetarkan langit. Gumpalan awan darah yang tebal membubung ke langit seperti naga raksasa dan menghancurkan awan di langit. Aura buas dan ganas yang berasal dari setan darah memancarkan aura yang menakutkan dan mengintimidasi yang terasa seperti lautan darah yang akan membanjiri dunia. Limu tidak punya pilihan selain mengumpulkan kekuatannya sedikit untuk menjaga lautan awan tidak terpengaruh dan menyembunyikan jejaknya. Untungnya, Kang Cukol belum mendapatkan tubuh leluhur darah dari makam dewa. Yu Lingwei menghela nafas pelan. Mu tiba-tiba terdiam. Kang Cukol telah membangun altar jiwa dua tingkat dan jiwanya tidak terbatas. Jika dia memperoleh tubuh leluhur darah, dia akan berhasil menyatu dengan altar jiwa tujuh tingkat leluhur darah hanya dalam seratus tahun. Yu Lingwei melanjutkan, di tanah kekacauan saat ini, jika altar jiwa tujuh tingkat Kang Cukol muncul, konsekuensinya tidak akan terpikirkan. Lalu apa yang kau inginkan? Limu mengerutkan kening. Kang Cukol mungkin datang kali ini dengan niat membantu Sue Sazong mengatasi kesulitannya, tetapi tujuan sebenarnya mungkin adalah tubuh leluhur darah. Baginya, harta karun utama Sue Sazong, naga haus darah, dan tubuh leluhur darah adalah cara tercepat dan tercepat untuk meningkatkan wilayah kekuasaannya dan kekuatannya. Dia pasti tidak akan melepaskannya. Bayangan Yu Lingwei terus-menerus berkelebat. Kang Cukol bukanlah orang yang benar-benar tidak berperasaan. Hal ini dapat dilihat dari fakta bahwa ia tidak membunuh Lingye saat itu. Hal ini terlihat dari fakta bahwa dia tidak langsung membunuh Sue Lee. Namun, dia juga akan melakukan apa saja untuk mencapai tujuannya. Dia pertama-tama memenjarakan Sue Lee, dan setelah Sue Lee bebas, dia menghancurkan separuh jiwa dan raga Sue Lee, hanya untuk mencegah Sue Lee menghalangi jalannya dan menghalangi rencananya. Namun, Sue Lee telah memperoleh tubuh leluhur darah melalui Kin Lai. Dengan tubuh leluhur darah, selama Sue Lee memiliki cukup waktu untuk menyatu dengannya, dia ditakdirkan untuk melawan Kang Cukol. Kang Cukol tidak mampu menyatukan Sue Sazong. Li diam mengangguk. Saudara-saudara Gongye tidak dapat menang melawan Kang Cukol, dan tiga keluarga kultus penyihir hitam tidak sebanding dengan peminum darah di bawah Kang Cukol. Ini berarti bahwa tiga keluarga kultus penyihir hitam ditakdirkan untuk kembali dengan tangan hampa. Suara Yu Lingwei tenang dan tidak tergesa-gesa. Setelah tiga keluarga dari sekte penyihir hitam mundur, Kang Cukol pasti akan bertindak dan merebut tubuh leluhur darah yang telah menyatu dengan Sue Lee. Sue Sazong dari Kepulauan Matahari Terbenam tidak dapat menghentikan Kang Cukol saat ini. Jika tidak ada campur tangan dari luar, Kang Cukol pasti akan mendapatkan tubuh leluhur darah. Jika dia mendapatkan tubuh leluhur darah, itu akan menjadi bencana bagi seluruh tanah kekacauan. Itu akan menjadi bencana bagi negeri kekacauan. Limu tersenyum tipis. Kamu dan Mo Lingye memang saudara. Pada akhirnya, kamu hanya ingin membantu Sue Lee dan istrinya, bukan? Membantu mereka adalah satu hal, tetapi yang paling saya khawatirkan adalah situasi di negeri kekacauan. Saya khawatir setelah Kang Cukol memperoleh tubuh leluhur darah, gelombang darah yang tak berujung akan muncul di wilayah yang relatif damai ini. Yu Lingwei menghela nafas. Dengan kekuatan Master Sekte Yu, selama dia bersedia bertindak, Kang Cukol pasti tidak akan bisa mendapatkan tubuh leluhur darah. Limu berkata dengan santai. Kau tahu, tidak nyaman bagiku untuk bertindak. Yu Lingwei berkata tanpa daya. Aku mewakili Gunung Pedang Surgawi. Jika tidak nyaman bagimu, apakah menurutmu nyaman bagiku? Limu membalas. Tentu saja saya tahu itu tidak nyaman bagi Anda. Setelah jeda, Yu Lingwei berkata, tetapi Duan Kianji tidak termasuk dalam kekuatan manapun. Dia tidak terikat oleh aturan tersembunyi dari kekuatan peringkat perak. Aku tidak dapat memengaruhi Duan Kianji, tetapi kamu bisa. Kau ingin aku meminta bantuan Duan Tua? Limu tersenyum. Apakah kau tahu betapa merepotkannya berhutang budi pada Duan Tua? Jika itu adalah sebuah kebaikan, Yu Lingwei berpikir sejenak dan berkata, karena kamu berhutang budi pada Duan Kianji, aku juga berhutang budi padamu. Bagaimana? Limu tercengang. Dia tahu bahwa Yu Lingwei dan Molingye dekat, tetapi dia tidak menyangka bahwa Yu Lingwei akan melakukan hal sejauh itu demi Sue Li dan istrinya. Bagi orang selevel mereka, bantuan mungkin lebih berharga daripada pasukan berpangkat tembaga atau benua yang sedikit lebih kecil. Melalui bantuan ini, Limu dapat mengatur agar Junior manapun menjadi murid inti Sekte Iblis Ilusi. Ia juga dapat meminta Yu Lingwei bahan-bahan spiritual langka yang hanya dimiliki oleh Sekte Iblis Ilusi. Bahan-bahan spiritual tersebut tidak dapat dibeli di dunia luar, tidak peduli berapa banyak batu spiritual yang dimiliki seseorang. Faktanya, jika Limu menghadapi bahaya, dia bahkan dapat menggunakan bantuan ini untuk mencari perlindungan di Sekte Iblis Ilusi. Bagaimana kau tahu kalau aku tidak akan membantu Sue Sazong? Limu tiba-tiba bertanya. Dan apapun dengan Sue Sazong. Kamu datang ke sini karena Kin Lai. Yu Lingwei segera menjawab, Duan Qianji datang untuk melindungi Kin Lai. Oleh karena itu, meskipun aku tidak tahu mengapa kamu begitu peduli dengan Kin Lai, aku tahu bahwa kamu tidak peduli dengan hidup atau mati Sue Sazong. Kamu hanya peduli dengan Kin Lai. Benarkah? Ya, Limu tersenyum dan mengakuinya dengan jujur. Setelah merenung sejenak, dia bertanya lagi, aku ingin tahu berapa banyak yang untuk perdamaian negeri kekacauan, dan berapa banyak yang untuk Moling Ye dan suaminya, sehingga kau lebih suka berhutang budi padaku. Setengah dan setengah, jawab Yu Lingwei. Limu mengangguk. Baiklah, aku berjanji padamu. Terima kasih. Yu Lingwei tidak mengatakan apa-apa lagi. Begitu dia selesai berbicara, sosok bayangan itu perlahan menghilang, menghilang dalam sekejap. Limu menghubungi Duan Qianji. Di kepulauan matahari terbenam, Duan Qianji, seperti penduduk benua pasang surut merah, tengah memandangi langit berdarah dan pertarungan sengit antara Kang Chukol dan saudara-saudara Gong Ye. Alisnya tiba-tiba bergerak. Duan Qianji menyipitkan matanya, berkomunikasi dengan Limu melalui kesadaran jiwanya. Setelah beberapa lama, dia akhirnya mengangguk dengan enggan. Waktu berlalu perlahan tanpa seorang pun menyadarinya. Satu jam kemudian, di langit, dua badai, satu abu-abu dan satu hitam, melilit dua altar jiwa dan serangga fudo besar, tiba-tiba melarikan diri ke arah kultus penyihir hitam. Raungan yang memekakan telinga datang dari dalam badai pada saat yang sama. Semua pengikut kultus penyihir hitam menjadi pucat saat mendengar lolongan itu. Mereka segera meninggalkan musuh-musuh mereka dan melarikan diri untuk menyelamatkan diri. Raungan itu merupakan trompet tanda mundurnya kultus penyihir hitam. Para anggota dari tiga keluarga itu tidak tinggal diam ketika melihat kultus penyihir hitam mundur. Mereka mengendarai kereta perang kristal dan artefak roh terbang besar dan melarikan diri mengejar kultus penyihir hitam. Di langit di atas kepulauan matahari terbenam, pertempuran yang beberapa saat lalu berlangsung sengit dengan cepat meredah. Saat artefak roh terbang dan kapal milik tiga keluarga kultus penyihir hitam mundur, banyak praktisi bela diri pulau matahari emas Sue Sazong jatuh ke tanah karena kelelahan. Hanya para peminum darah yang datang bersama Kang Chukol yang masih bersemangat. Mereka masih mengejar para praktisi bela diri dari kultus penyihir hitam dan tiga keluarga. Racun Fudo di sekitarnya secara bertahap dimurnikan oleh angin laut setelah serangga Fudo menghilang. Di pulau-pulau yang dipenuhi mayat, para praktisi bela diri yang telah mengangkat perisai cahaya mereka akhirnya menurunkan perisai mereka dan menghirup udara segar. Sue Lee, sepuluh tetua iblis darah, Sing Yu Miao, dan yang lainnya semuanya mendarat di pulau. Di kejauhan, air berdarah kental yang merupakan Kang Chukol dengan cepat menyusut. Setelah beberapa saat, iblis darah yang merupakan Kang Chukol juga menghilang. Qin Lai, yang telah berkultivasi dengan seni sublimasi batas, telah memulihkan sebagian energi jiwa dan energi rohnya melalui periode istirahat ini. Dia perlahan membuka matanya. Ketika dia membuka matanya, dia melihat seberkas cahaya berdarah datang dari jauh, menyambar ke arahnya bagai kilat. Suara mendesing. Cahaya berdarah itu mendarat di pulau terdekat dan berubah menjadi Kang Chukol. Ia mendarat di antara Sue Lee dan sepuluh tetua iblis darah. Pada saat ini, para peminum darah di bawah komando Kang Chukol tidak berhenti. Mereka memburu para praktisi bela diri dari tiga keluarga kultus penyihir hitam dan meminum darah mereka. Sue Sazong dan para praktisi bela diri Pulau Matahari Emas tidak hanya menderita banyak korban setelah pertempuran berdarah yang panjang ini. Mereka semua juga kelelahan. Altar jiwa dua tingkat Kang Chukol yang telah mengalahkan saudara Gong Ye, akhirnya muncul di depan Sue Lee dan yang lainnya, segera memberi semua orang tekanan yang mengerikan. Kaka senior, berikan aku tubuh leluhur. Jiwamu terlalu lemah, alammu terlalu rendah, dan akan butuh waktu lama untuk menyatu dengan tubuh leluhur. Itu tidak menguntungkan bagi kebangkitan Sue Sazong yang cepat. Mata Kang Chukol merah padam, tetapi nadanya tulus. Biarkan aku mendapatkan tubuh leluhur. Aku tidak hanya dapat mengembalikan kejayaan Sue Sazong, aku juga dapat menjamin bahwa Sue Sazong akan menjadi penguasa negeri kekacauan dalam 50 tahun. Aku dapat menciptakan kembali kejayaan Sue Sazong di era guru sekte pertama, Lee Sin. 648. Tanpa ancaman dari ketiga keluarga kultus penyihir hitam, Kang Chukol segera mengincar sisa-sisa leluhur darah yang telah diambil Sue Lee. Sayangnya, dengan kekuatan altar jiwa dua tingkatnya yang mengerikan, tidak ada seorang pun di Sue Sazong dari kepulauan matahari terbenam yang dapat melawannya. Kang Chukol berdiri di antara Sue Lee dan sepuluh tetua iblis darah. Sue Sazong tidak punya masa depan di tanganmu, Sue Lee berteriak dengan marah. Kakak senior, kamu masih keras kepala seperti dulu. Kamu tidak akan pernah berubah. Kang Chukol menggelengkan kepalanya dan mendesah. Kau sangat kuno. Bagaimana kau bisa beradaptasi dengan kultus penyihir hitam Sue Sazong saat ini? Alasan mengapa Johan kuat adalah karena dia sama tidak bermoralnya denganku. Dia menggunakan daging dan darah untuk membesarkan serangga Fudo dan dengan cepat meningkatkan kekuatan para pengikutnya. Metodenya tidak jauh berbeda dariku yang berkultivasi dengan meminum darah manusia. Lihatlah kultus penyihir hitam saat ini. Mereka adalah yang kedua setelah sekte Terminator di negeri kekacauan. Dan kau, jika kau mengakuiku di masa lalu, jika kau dan aku bekerja sama, Sue Sazong saat ini tidak akan seperti ini. Jika kau tidak mengonsumsi darah manusia untuk berkultivasi, sekte ini tidak akan hancur, Sue Lee berkata dengan muram. Sebenarnya, konflik antara sekte penyihir hitam dan Sue Sazong tidak pernah berhenti. Bahkan jika aku tidak mengonsumsi darah manusia untuk berkultivasi, sekte penyihir hitam masih akan menemukan alasan lain untuk menyerang Sue Sazong. Kang Cukol menjelaskan dengan sabar. Ini adalah dendam antara leluhur kita dan leluhur Fudo. Sejak Sue Sazong dan kultus penyihir hitam hidup berdampingan di tanah kekacauan, konflik tidak pernah berhenti. Seribu tahun yang lalu, kultus penyihir hitam diam-diam menggunakan tubuh manusia untuk membangkitkan Gus penyihir, menyebabkan kekuatan kultus penyihir hitam meningkat pesat. Pada saat itu, jika Sue Sazong tidak mencari perubahan dan tidak dapat meningkatkan kekuatan murid-muridnya dengan cepat, cepat atau lambat, kultus penyihir hitam akan menyerang pegunungan awan berdarah. Sedangkan aku, justru karena melihat sekte ini dalam bahaya, maka aku pun menapaki jalan kultivasi yang berdarah ini. Alasan mengapa saya menjadi sasaran. Karena jalan yang kutemukan, bahkan lebih cepat daripada metode kultus penyihir hitam yang membesarkan Gus penyihir pada tubuh manusia untuk meningkatkan kekuatan mereka karena yang lain takut padanya. Mereka takut kita akan menggunakan metode ini untuk meningkatkan kekuatan sekte ketingkat yang tidak dapat mereka capai, jadi mereka membantu kultus penyihir hitam menghadapi kita. Kakak senior, kamu dan adik junior masih hidup, dan kalian dapat berkumpul kembali dengan keluarga kalian hari ini, karena aku telah menunjukkan belas kasihan berkali-kali. Tapi aku ingin kau berhenti mencoba menghentikanku. Selama aku masih hidup, kau, Kang Chukol, bisa melupakan semua yang kau lakukan. Sue Lee meraung. Ah, kalau begitu, lalu aku akan memenjarakanmu selama seratus tahun lagi. Mata Kang Chukol berkilauan dengan cahaya berdarah saat dia berkata, dalam seratus tahun, aku akan membebaskanmu. Pada saat itu, kau akan menemukan bahwa jalan yang kupilih adalah benar. Pada saat itu, kau akan menemukan bahwa Sue Sazong sudah berada di puncak, menunggangi semua kekuatan. Sue Lee dari sepuluh tetua iblis darah tiba-tiba memberi perintah. Itu tidak ada gunanya. Kang Chukol menggelengkan kepalanya. Setan darah yang terbentuk dari saripati darah mereka bersepuluh mungkin dapat menghadapi Gong Ye Zuo atau Gong Ye King, tetapi mereka tidak dapat menghadapiku. Ini karena pemahamanku terhadap seni rahasia Sue Sazong. Itu jauh di atas mereka. Cahaya berdarah yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba terbang keluar dari tubuh Kang Chukol. Mereka membentuk aliran darah yang mengalir di antara semua orang seperti pita berdarah. Darah dalam tubuh sepuluh tetua iblis darah tiba-tiba mengalir dengan cara yang tidak normal. Mereka langsung kehilangan kendali atas darah mereka. Rencana Sue Lee langsung gagal. Bahkan wajah Sue Lee pun memerah, dan darah dinadinya mendidih. Dia juga terpengaruh oleh kekuatan Kang Chukol. Jangan bergerak, aku tidak ingin membunuh bangsaku sendiri. Nada bicara Kang Chukol tenang saat ia menekan bagian atas kepala Sue Lee seolah ingin mencabut jiwa Sue Lee. Di pulau lainnya, Kin Lai merasa tidak berdaya saat melihat Kang Chukol menyerang Sue Lee. Dia tidak dapat memikirkan solusi tidak peduli seberapa keras dia berpikir. Altar jiwa dua tingkat Kang Chukol bagaikan gunung yang tidak dapat diatasi baginya. Perbedaan dalam kultifasinya terlalu besar. Bahkan jika dia menggunakan jiwanya untuk memasuki tubuh leluhur darah, kekuatan yang bisa dia gunakan tidak sebesar Sue Lee. Dengan kekuatannya sendiri, dia tidak memiliki peluang sama sekali. Duan Kian Ji mengangkat alisnya. Dia siap mengganggu tindakan Kang Chukol selanjutnya. Hem. Duan Kian Ji tiba-tiba menatap langit dengan sedikit keterkejutan di matanya. Tangannya yang terangkat tiba-tiba berhenti. Kang Chukol juga merasakan sesuatu dan berhenti menyerang Sue Lee. Dia juga menatap ke langit. Lebih jauh lagi, di lautan awan, ekspresi limu berubah. Suara desisan. Batu nisan penyegel iblis yang seharusnya berada di dalam cincin spasial tiba-tiba melayang keluar dengan sendirinya saat Kian Lai tidak bergerak. Tablet penyegel iblis tiba-tiba terangkat ke langit. Melolong. Delapan mayat dewa mengeluarkan raungan kuno dan rendah secara serempak. Mata mereka bersinar dengan cahaya ilahi saat mereka menatap langit. Gelombang pertempuran yang sunyi dan tak kenal ampun, bagaikan awan yang bergulir, tampaknya datang dari ujung langit setelah perjalanan panjang ribuan kilometer. Semangat juang murni, itulah semangat juang abadi yang tak terpadamkan, Hong Bowen dari sepuluh tetua iblis darah. Kian Lai bergetar hebat. Pada saat ini, suara iblis yang dalam dan kuno bergemuruh dalam pikirannya. Sama halnya ketika saripati darah kehidupannya telah diserap oleh tablet penyegel iblis. Tiba-tiba dia menatap jauh ke dalam awan. Dengan kultivasinya yang rendah, dia seharusnya tidak dapat melihat apapun, tetapi karena suatu alasan, ketika dia melihat ke langit, dia dapat dengan jelas melihat banyak pemandangan indah. Di dalam gumpalan awan, aliran kesadaran melayang dari tempat-tempat yang tidak diketahui. Ada lusinan arus kesadaran, dan setiap arus kesadaran bagaikan aliran yang panjang. Di dalam aliran kesadaran itu mengalir banyak kristal tembus pandang. Kristal-kristal itu seperti kristal transparan, dan orang bisa melihat banyak rune misterius, potongan-potongan kecil adegan pertempuran, dan pemandangan serta orang-orang kuno. Itu adalah kristal jiwa pertempuran. Rumor mengatakan bahwa di zaman kuno, banyak praktisi bela diri yang kuat dapat memadatkan pikiran jiwa mereka menjadi kristal murni. Mereka dapat menanamkan pengalaman pertempuran mereka ke dalamnya. Kristal-kristal itu disebut kristal jiwa pertempuran. Setiap kristal jiwa pertempuran terbentuk dari kristalisasi pengalaman pertempuran seorang yang kuat, dan dicap dengan persepsi kekuatan yang terdalam. Pada saat ini, ada sejumlah besar kristal jiwa pertempuran mengambang di dalam aliran kesadaran yang datang dari jauh. Di masa lalu, kristal jiwa pertempuran ini berada di suatu tempat atau ruang tak dikenal. Namun karena esensi darah kehidupan Kin Lai telah dikonsumsi oleh tablet penyegel iblis, ia telah mengirimkan panggilan kuno dalam bahasa dewa dan menentukan lokasi ini. Ia telah bergegas dari jarak puluhan ribu kilometer. Kristal jiwa pertempuran itu milik delapan mayat dewa. Terlalu banyak prajurit berkumpul di kepulauan matahari terbenam, tetapi tidak banyak yang bisa merasakan derasnya kesadaran. Bahkan lebih sedikit lagi yang bisa melihat dengan jelas derasnya kesadaran dan kristal jiwa pertempuran di dalamnya. Kin Lai adalah salah satunya. Dia melihat aliran kesadaran yang berisi sejumlah besar kristal jiwa pertempuran berubah menjadi air terjun yang dengan cepat jatuh ke kepala delapan mayat dewa. Rune-rune misterius dan kuno berkelap-kelip di kulit leher dan wajah para mayat dewa. Aura dari delapan mayat dewa mulai meningkat dengan cepat. Setiap detiknya, kedelapan mayat dewa itu tampak tumbuh sedikit lebih kuat. Kristal jiwa pertempuran merupakan inti sari kehidupan seorang ahli dalam pertempuran dan pemahaman terdalam tentang kekuatan. Saat kedelapan mayat dewa ini mengisi kembali kristal jiwa pertempuran mereka yang hilang, meskipun kecerdasan mereka belum pulih sepenuhnya, pemahaman mereka terhadap kekuatan, cara bela diri, dan hukum alam semesta pulih dengan cepat. Cipratan-cipratan-cipratan Gelombang raksasa membumbung tinggi ke angkasa. Saat aura dari delapan mayat dewa membumbung tinggi, badai energi aneh muncul di sekeliling mereka. Badai energi itu berputar terus-menerus, melepaskan kekuatan mengerikan yang semakin lama semakin kuat. Kilatan petir menyambar mata kedelapan mayat dewa itu. Sinar cahaya yang menyilaukan mengalir keluar dari hidung, mata, dan telinga mereka. Itu adalah bentuk energi yang paling murni. Kesadaran jiwa terus tenggelam selama lima belas menit penuh. Kemudian semua pikiran yang datang dari luar angkasa menghilang. Karakter dewa yang tidak diketahui pada delapan mayat dewa kembali ke daging dan darah mereka. Badai energi di sekitar mereka menjadi semakin menakutkan setelah waktu yang lama. Kresek-kresek. Suara retakan aneh datang dari dalam badai energi, seolah-olah ruang angkasa itu sendiri tidak mampu menahan beban dan runtuh. Kinlai, badai energi itu butuh tempat untuk melampiaskannya, Duan Kianji tiba-tiba berkata dengan ekspresi serius. Mata Kinlai bersinar dengan cahaya aneh. Dia tentu saja menatap Kang Chukol, dan sebuah pikiran segera muncul di benaknya. Delapan mayat dewa itu memutar tubuh mereka pada saat yang sama. Delapan pasang mata tiba-tiba menatap Kang Chukol. Badai energi di sekitar mereka perlahan berubah. Ekspresi Kang Chukol berubah. 649 Semua orang bisa melihat keseriusan di wajah Kang Chukol. Saat semakin banyak simbol misterius menyala di kulit delapan mayat dewa, badai energi yang berputar kencang di sekitar mayat dewa mengumpulkan semakin banyak energi. Kinlai menatap Kang Chukol. Badai energi yang tak terhitung jumlahnya langsung menemukan jalan keluar. Gugusan badai yang dapat menghancurkan besi dingin itu menimbulkan malapetaka, mengeluarkan suara melengking yang menusuk telinga saat tiba-tiba menyerbu ke arah Jiang Suze. Hampir bersamaan, delapan mayat dewa meraung marah serentak, memukul dada dan menghentakkan kaki seperti dewa yang menghukum manusia di dunia. Mereka meraung dan menyerang Kang Chukol. Mata mayat dewa yang seperti lentera itu memancarkan api merah gelap dan melonjak dengan simbol-simbol yang tidak diketahui. Aura mereka terus meningkat. Tablet penyegel iblis tiba-tiba melayang di tengah delapan mayat dewa. Batu nisan itu tampaknya membentuk hubungan dengan delapan mayat dewa dan mengumpulkan kekuatan mayat dewa menjadi satu. Tatapan mata Kang Chukol melintasi mayat dewa dan tiba-tiba mendarat pada Kin Lai. Dia ingin memberikan tekanan pada jiwa. Jangan memaksaku menyerang, Duan Kian Ji berkata dengan dingin. Ekspresi Kang Chukol menjadi lebih gelap. Namun, setelah Duan Kian Ji mengatakan ini, dia tidak menggunakan kekuatan jiwa penghancur dari altar jiwa tingkat dua untuk mengintimidasi dan membunuh Kin Lai. Wus-wus-wus. Delapan mayat dewa itu menyerbu ke arah pulau, menginjak ombak besar. Badai energi di sekitar mereka memancarkan cahaya ilahi dan memancarkan getaran yang mengguncang dunia. Pergilah, perintah Sueli. Di pulau itu, para praktisi bela diri Sue Sazong dan Pulau Matahari Emas mundur dengan ekspresi panik. Kang Chukol tidak menghentikan mereka. Karena saat ini, dari mata delapan mayat dewa, enam belas sinar cahaya dengan warna berbeda melesat keluar. Mereka tampak seperti enam belas pelangi. Ada banyak sekali simbol lompatan di dalam cahaya pelangi. Mereka berisi kekuatan pengikat jiwa yang luas dan terpencil. Ledakan. Altar jiwa dua tingkat yang menyerupai geok darah milik Kang Chukol muncul di tengah ratusan cahaya berdarah. Enam belas sinar cahaya pelangi dari mata delapan mayat dewa secara ajaib menerobos blokade Kang Chukol dan mendarat di altar jiwa dua tingkat. Badai energi bergulung-gulung dan melonjak, menerobos penghalang berwarna darah yang tak terbatas di sekitar Kang Chukol. Dalam sekejap, lingkaran cahaya tujuh warna yang mempesona itu disertai dengan suara gemuruh yang menggetarkan bumi. Tiba-tiba meletus dari pulau itu. Cahaya menyilaukan yang tak terhitung jumlahnya meledak dan melesat keluar. Seolah-olah matahari sedang meledak dan miliaran sinar cahaya berwarna pelangi melesat ke segala arah. Pulau itu bagaikan lukisan cet minyak yang telah terkoyak-koyak. Begitu mengerikannya hingga berubah menjadi hamparan tanah datar yang luas dan berkibar ke segala arah seperti pegunungan yang terbang. Melolong. Delapan mayat dewa meraung seolah-olah mereka adalah dewa kuno yang mempertanyakan surga. Seolah-olah mereka melepaskan diri dari belenggu takdir saat mereka memancarkan aura yang mendominasi. Sosok Kang Cukol tiba-tiba menyusut menjadi titik cahaya merah darah. Titik cahaya merah darah itu terpelintir. Ia melonjak dengan hebat dan mengembang setelah ledakan mendadak itu. Ia berubah menjadi iblis darah yang besar dan buas. Ketika pulau itu meledak, cahaya berdarah dan cahaya berwarna pelangi yang tak terhitung jumlahnya saling berpotongan. Delapan mayat dewa, yang puluhan kali lebih kuat dari sebelumnya, bertarung melawan iblis darah yang telah diubah Kang Cukol. Daerah itu dilanda energi liar. Cahaya berwarna-warni yang mematikan dari kekuatan roh melesat keluar, menyebabkan banyak orang bersembunyi karena takut. Kin Lai menatap medan perang dengan ekspresi aneh. Duan Kian Ji tiba-tiba bertanya, delapan mayat dewa ini terhubung secara mental denganmu. Kin Lai mengangguk. Setelah makam dewa meledak, kepala delapan mayat dewa dan sisa-sisa elit kuno terbang keluar dari makam dewa. Ketika mayat dewa bergegas dan meletakkan kepala mereka di leher mereka, aku menjalin hubungan dengan mereka melalui batu nisan penyegel iblis. Delapan mayat dewa itu adalah pejuang sejati. Sebelum mereka memperoleh kristal jiwa pertempuran, mereka tidak dapat mengerahkan kekuatan penuh mereka. Ekspresi Duan Kian Ji serius. Kembalinya kristal jiwa pertempuran membuat pemahaman mendalam mereka tentang seni bela diri dan kekuatan pulih dengan cepat. Mungkin kedelapan mayat dewa ini belum pulih sepenuhnya, tetapi bahkan sekarang, jika mereka bekerja sama melawan Kang Cukol, Kin Lai terkejut bahwa mereka berdelapan mampu melawan Kang Cukol. Bahkan jika Kang Cukol ingin mengalahkan mereka, dia harus membayar harga yang mahal. Saya pikir Kang Cukol akan segera pergi. Duan Kian Ji mengangguk. Mata Kin Lai tiba-tiba berbinar. Dia tahu bahwa di kepulauan matahari terbenam, Duan Kian Ji adalah satu-satunya yang bisa menghentikan Kang Cukol. Namun, Duan Kian Ji datang hanya untuk memenuhi janjinya untuk melindunginya. Duan Kian Ji tidak ingin mencampuri konflik internal Sue Sazong. Dengan cara ini, bahkan jika Sue Lee, sepuluh tetua iblis darah, dan semua orang dari Pulau Matahari Emas bekerja sama, mereka tidak akan sebanding dengan Kang Cukol. Kang Cukol ingin mengambil sisa-sisa leluhur darah, jadi Sue Lee hanya bisa patuh. Kemunduran sepuluh tetua iblis darah sebelumnya membuktikan bahwa mereka tidak dapat menjadi ancaman bagi Kang Cukol. Kin Lai awalnya mengira Sue Sazong akan dihancurkan oleh Kang Cukol kali ini. Dia tidak menyangka bahwa saripati darah kehidupan yang telah dibentuknya sebelumnya, setelah diserap oleh tablet penyegel iblis, akan membentuk pemanggilan aneh yang menarik kristal jiwa pertempuran di dalam mayat dewa. Setelah mayat dewa memperoleh peningkatan kekuatan yang besar, kekuatan mereka segera meningkat, dan bahkan Kang Cukol merasa dibatasi. Kin Lai segera menyadari bahwa bencana Sue Sazong telah berlalu. Kenyataan tidak melebihi harapan Duan Kian Ji. 15 menit kemudian, Kang Cukol tampaknya menguji kekuatan sejati delapan mayat dewa dan menyadari bahwa mereka dapat menjadi ancaman baginya. Matanya yang berdarah melotot marah ke arah Sue Lee, lalu menatap tajam ke arah Kin Lai. Tiba-tiba, dia melolong. Saat dia melolong, cahaya berdarah tak berujung melilit altar jiwa Giok Darah Dua Tingkat dan berubah menjadi lautan darah yang melayang kekejauhan. Delapan mayat dewa meraung, tetapi mereka hanya bisa menyaksikan saat dia dan altar jiwanya menghilang. Ketika Kang Cukol pergi, semua praktisi bela diri dari Sue Sazong, Pulau Matahari Emas, dan Benua Scarlet Tide menghela nafas pada saat yang sama. Mereka merasa seolah-olah sebuah batu besar telah diangkat dari hati mereka. Suara mendesing. Tablet penyegel iblis terbang keluar dari delapan mayat dewa dan berhenti di depan dada Kin Lai. Kin Lai menunjuk, dan tablet penyegel iblis menghilang kembali ke dalam cincin spasial. Kemudian dia secara mental mengirimkan perintah kepada mayat dewa. Delapan mayat dewa yang tampaknya belum puas bersenang-senang namun terpaksa tenggelam kembali ke dalam air di bawah komandonya. Hitung jumlah korbannya, suara molingye yang menenangkan. Itu berasal dari pulau lain. Banyak praktisi bela di Risue Sazong Pulau Matahari Emas yang masih bisa bergerak. Mereka menjadi sibuk lagi. Bergeraklah dan lihat berapa banyak orang yang meninggal kali ini. Duan tua ajak Kin Lai untuk mengobrol. Limu mengirimkan pesan jiwa. Duan Kian Ji mengangguk. Tanpa berkata apa-apa, dia meraih Kin Lai dan terbang ke langit. Maka, di bawah tatapan terkejut Lang Ye dan yang lainnya, Kin Lai dibawa pergi oleh Duan Kian Ji. Dalam sekejap mata, mereka menghilang. Beberapa detik kemudian, Duan Kian Ji muncul jauh di dalam awan bersama Kin Lai. Pulau terapung itu mengapung tanpa suara. Limu tersenyum tipis. Dia berdiri di depan pulau terapung dan melambaikan tangan ke arah Kin Lai dan Duan Kian Ji. Menginjak awan tebal, Duan Kian Ji mendarat di pulau terapung. Dia sedikit mengernyit. Wanita dari Sekte Iblis Ilusi itu tidak ada di sini, kan? Master Sekte Yu telah lama pergi. Limu berkata sambil tersenyum. Itu bagus. Duan Kian Ji mengangguk. Paman Li, mengapa kamu masih di sini? Kin Lai berkata dengan kaget. Haha, aku tidak pernah pergi. Limu tersenyum. Kamu punya banyak kejutan. Aku mulai penasaran. Saya penasaran dari mana asalmu. Kamu tidak tahu dari mana asalmu. Duan Kian Ji terdiam. Dia tidak tahu banyak tentang Kin Lai. Sebenarnya, sebelum datang hari ini, Limu belum memberitahunya tentang Kin Lai. Dia hanya tahu bahwa Kin Lai telah membantunya membebaskan binatang buas raksasa di negeri es dan memenuhi janjinya. Itulah sebabnya dia datang untuk menyelamatkannya wa Kin Lai. Selain ini, dia hampir tidak tahu apapun tentang Kin Lai. Kin Lai tidak memiliki ingatan sebelum dia berusia 10 tahun. Dia tidak tahu dari mana dia berasal. Limu menghela nafas. Duan Kian Ji tiba-tiba terdiam. Kin Lai, ceritakan pada Duan Tua tentang pengalamanmu di makam para dewa. Limu memberi instruksi. Tanpa ragu sedikitpun, Kin Lai menceritakan semua yang dialaminya di makam dewa dengan rincin. Duan Kian Ji mendengarkan dengan serius dan sesekali mengajukan beberapa pertanyaan. Dia jelas menghargai situasi di makam dewa. Setelah beberapa saat, ketika Kin Lai selesai berbicara, ekspresi Duan Kian Ji menjadi serius. Ini berarti bahwa ketika makam dewa hancur, tidak hanya delapan kepala dewa dan sisa-sisa beberapa elit kuno yang melarikan diri, tetapi sisa-sisa pries dan leluhur Fudo juga menghilang. Kin Lai mengangguk. Itu saja. Duan Tua, apa pendapatmu? Tanya Limu. Tubuh Fudo Progenitor berisi viridian bluetooth. Serangga Fudo itu dikabarkan sebagai serangga Fudo pertama yang dimurnikan oleh Fudo Progenitor. Serangga itu juga merupakan objek kepercayaan Black Witch Chult. Duan Kian Ji berpikir sejenak. Serangga Fudo itu pasti telah kembali ke kultus penyihir hitam dengan tubuh leluhur Fudo. Saya juga berpikir begitu, kata Limu. Duan Kian Ji mengerutkan kening dan tidak berbicara. Johan jelas menggunakan makhluk Fudo pertama untuk menerima warisan yang lebih dalam dari Fudo Progenitor. Serangga Fudo itu dengan cepat pulih melalui Johan. Jika hal ini terus berlanjut, ketika kultus penyihir hitam telah berkumpul untuk beberapa lama, mereka tidak akan rela ditinggalkan dan pasti akan membuat gelombang. Limu menghela nafas. Mengapa kau menceritakan hal ini padaku? Ekspresi Duan Kian Ji tampak muram. Saya harap Anda tidak akan menantang Forevater Terminator dalam waktu dekat. Jika Anda kalah dan Forevater Terminator terluka, ia tidak akan dapat menghadapi Johan dalam kondisi terbaiknya. Limu mengusap dagunya dan tertawa canggung. Tentu saja, akan lebih baik jika Anda mengubah tujuan Anda dan segera menantang Johan untuk mencari tahu kekuatan Johan. Ini masalah antara kekuatan besar. Ini tidak ada hubungannya denganku. Duan Kian Ji menggelengkan kepalanya. Kemudian, ekspresinya berubah dingin. Dia berkata, Juga, Bagaimana kau tahu bahwa aku akan kalah? Aku cuma bilang, Limu memiliki ekspresi ketidakberdayaan. Karena kamu sangat ingin menjaga perdamaian di negeri kekacauan, mengapa kamu tidak membiarkan Kang Chu Kol mendapatkan tubuh leluhur darah? Duan Kian Ji mendengus. Jika Kang Chu Kol mendapatkan tubuh leluhur darah, kekuatannya akan langsung meningkat. Sue Sazong dan kultus penyihir hitam memiliki perseteruan darah yang tidak dapat didamaikan. Dengan adanya Kang Chu Kol, bahkan jika Johan dan makhluk Fudo pertama bekerja sama, bahkan jika mereka pulih dan menjadi kuat, mereka masih perlu menghabiskan banyak upaya pada Kang Chu Kol. Jika kau membiarkan Kang Chu Kol dan Johan bertarung, tidakkah kau akan bisa menjauh? Setelah satu pihak hancur, kau bisa membereskan kekacauan itu. Bukankah kau selalu melakukan ini? Limu meringis. Satu Johan saja sudah cukup merepotkan. Jika Chu Kol benar-benar mendapatkan tubuh Blut Rogenor, dia akan lebih merepotkan 450. Karena Kang Chu Kol begitu kuat, Kin Lai menyelah. Dia tidak begitu mengenal adik laki-laki Sueli ini. Dulu di Graveyard of Gods, dia pernah menggunakan Demon Sealing Tablet untuk melarikan diri dari Kang Chu Kol dan mendapatkan sisa-sisa elit kuno. Hal ini menyebabkan dia memandang rendah Kang Chu Kol. Kali ini, Kang Chu Kol telah bertarung melawan saudara-saudara Gong Ye dan memaksa tiga keluarga besar kultus penyihir hitam untuk kembali dengan kekalahan, tetapi dalam pikirannya, Kang Chu Kol masih kalah dari paus kultus penyihir hitam. Semua pencapaian joan hari ini adalah berkat paus sebelumnya dari kultus penyihir hitam. Jalannya terlalu mulus, dan dia hampir tidak pernah menemui hambatan besar. Kang Chu Kol berbeda. Dulu ketika dia masih di Sue Sazong, dia tidak terlalu dihargai. Ada Sueli dan banyak praktisi bela diri berbakat lainnya sebelum dia. Ekspresi Limu Serius Alasan Kang Chu Kol mampu mencapai tempatnya saat ini dan memiliki kekuatan mengerikan dari altar jiwa tingkat dua adalah karena ia telah memperjuangkannya dengan kekuatannya sendiri. Dulu, saat Kang Chu Kol dan Sueli bertarung, semua orang mengira Sueli pasti menang. Namun pada akhirnya, Sueli dipenjara. Pasukan itu menyerbu pegunungan awan darah untuk membunuh Kang Chu Kol. Dalam pertempuran itu, hampir semua tetua iblis darah dari generasi yang lebih tua telah tewas. Para ahli telah terbunuh satu per satu, tetapi Kang Chu Kol masih berhasil melarikan diri. Saat ini, Kang Chu Kol, yang tidak mendapat banyak manfaat dari Sue Sazong, tidak hanya memiliki sekelompok peminum darah yang setia dan altar jiwa dua tingkat. Dia juga seorang ahli altar jiwa tingkat dua, tetapi dia mampu mengalahkan dua wakil paus dari kultus penyihir hitam sendirian. Duan Kianji juga mengakui kekuatan Kang Chu Kol. Duan tua, meskipun kau terlalu malas untuk membuat masalah bagi Johan, tolong cobalah untuk tidak menantang Forevater Terminator dalam waktu dekat. Limu berkata dengan serius. Kamu khawatir aku akan menjadi beban bagi leluhur Terminator. Duan Kianji mengerutkan kening. Di satu sisi, ekspresi Limu tulus. Di sisi lain, aku khawatir padamu. Pada tahap ini, Anda mungkin bisa melukai monster tua itu. Tapi kamu akan mati. Duan Kianji tidak membalas kali ini. Sebaliknya, dia diam saja. Dia merenung sejenak sebelum bertanya, apakah benar-benar tidak ada peluang untuk menang. Saat ini, monster tuanan tidak terkalahkan di tanah kekacauan. Tidak ada senyum di wajah Limu. Dengan nada yang sangat serius, dia berkata, dia berbeda dari lawan-lawan yang pernah kamu temui di masa lalu. Bahkan jika kamu dikalahkan oleh lawan-lawan itu di masa lalu, kamu masih bisa bertahan dan lolos tanpa cedera. Tapi monster tuanan berbeda. Selama 300 tahun terakhir, tidak ada seorang pun yang menantang monster tuanan yang selamat. Bahkan jika kamu ahli dalam kekuatan ruang, jangan berpikir kamu dapat melarikan diri ke dalam kehampaan di depan monster tuanan. Sambil berhenti sejenak, Limu menambahkan, karena monster tuanan telah menjelajahi aliran ruang angkasa yang kacau selama beberapa tahun terakhir, kultifasinya yang utama adalah guntur dan kilat, tetapi pengetahuannya tentang ruang angkasa tidak dangkal. Duan Kianji terdiam lagi. Kin Lai mendengarkan percakapan keduanya. Dia perlahan-lahan memperoleh pemahaman yang lebih jelas tentang Johan, Kang Cukol, dan leluhur Terminator. Dia juga memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang kekuatan leluhur Terminator nan zengtian. Altar jiwa tiga tingkat Anda baru saja dibangun. Kamu baru saja mencapai tahap akhir alam abadi. Kamu masih cukup jauh dari Forevater Terminator. Limu berkata perlahan, 50 tahun lagi. Hanya jika monster tua belum memasuki alam void, Anda akan memiliki kekuatan untuk melawannya. Untuk saat ini, masih terlalu dini. Kalau tidak ada apa-apa lagi, aku pergi dulu. Duan Kian Ji mendengus. Tidak apa-apa. Limu tersenyum. Retak-retak-retak. Di depan pulau terapung, Duan Kian Ji dengan paksa merobek celah spasial dan memasukinya sambil cemberut. Setelah dia menghilang, keretakan spasial cepat pulih. Setelah itu, tatapan limu secara alami tertuju pada Kin Lai. Dia berkata sambil tersenyum, aku meminta duan tua untuk membawamu ke sini karena ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Pak Man Li, jika senior duan menantang Johan, apa hasilnya? Tanya Kin Lai tiba-tiba. Limu berpikir serius dan berkata, 40 banding 60. Duan tua memiliki peluang 60 persen untuk menang. Namun, jika Johan diberi cukup waktu untuk memahami misteri warisan Fudo Progenitor, ia akan tumbuh semakin kuat. Dengan kata lain, Johan masih jauh dari tandingan Forever Fater Terminator. Kata Kin Lai dengan heran. Haha, jika Johan memiliki keyakinan untuk menang melawan monster tuanan, kamu akan dibunuh oleh Puze milik Duan Sian sebelum duan tua keluar. Limu berkata sambil tersenyum. Kin Lai semakin terkejut. Dari perkataan Duan Kian Ji dan Limu, dia memiliki pemahaman umum bahwa leluhur Terminator nan zentian adalah eksistensi yang tak terkalahkan di tanah kekacauan. Benar? Mengapa Anda menemukan saya, Paman Li? Monster tuanan tampaknya mengincarmu. Aku juga mendengar bahwa kau berjanji pada Chu Li bahwa kau akan pergi ke sekte Terminator setelah masalah di Pulau Matahari terbenam selesai. Seperti ini. Limu berpikir dan berkata, ambillah cincin spasial ini. Ada segel di dalamnya yang tidak dapat dipecahkan oleh orang normal. Kamu tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya sekarang. Saat kau tiba di sekte Terminator dan melihat nan zentian, berikan cincin spasial ini padanya. Katakan padanya bahwa aku mempercayakannya padamu. Sambil berbicara, dia menyerahkan sebuah cincin spasial yang tampak sangat biasa kepada Kin Lai. Kin Lai tidak memeriksanya. Setelah menerimanya, dia menyimpannya dengan hati-hati dan berkata, Baiklah. Dia tidak bertanya mengapa Limu tidak pergi sendiri. Setelah pertempuran ini, Kultus penyihir hitam dan ketiga keluarga tidak akan menyerang lagi dalam jangka pendek. Jika Sue Sazong ingin berkembang, dia harus memanfaatkan waktu yang langka ini. Selain itu, hubungan antara ketua sekte Ilusori Demon Sek dan Moling Ye lebih kuat dari yang kubayangkan. Limu mengusap dagunya dan berkata dengan nada acu-ta'acu, bahkan jika kamu memiliki konflik dengan Lembah Bulan Biru, kamu tidak perlu takut pada apapun. Menurut pendapatku, Master Sekte Yu tampaknya sama sekali tidak peduli dengan keluarga Miao di Lembah Bulan Biru. Sekalipun sebagian orang di Sekte Iblis Ilusi mengakui Lembah Bulan Biru, selama ketua Sekte Yu hadir, Lembah Bulan Biru tidak akan mampu menekan Sue Li dan yang lain melalui Sekte Iblis Ilusi. Kin Lai mendengarkan dengan saksama dan perlahan-lahan menyadari bahwa tidak ada halangan dalam menyerang Lembah Bulan Biru. Kendalanya jangan terlalu besar. Limu tersenyum. Aku mengerti. Kin Lai menganggup dengan berat. Jika tidak ada yang lain, kembalilah ke setting Sun Islands. Limu tersenyum dan meraih ke arah pulau itu. Sebuah kereta perang kristal yang diukir dengan lambang keluarga Siahu terbang mendekat. Aku sudah mendapatkannya sebelumnya, naiki saja kembali. Kalau begitu, saya pergi dulu. Kin Lai membungkuk hormat, menaiki kereta perang kristal dan mendarat di pulau itu. Limu berbalik dan tiba di istana indah di pulau terapung. Di dalam istana megah, dinding sekelilingnya diukir dengan berbagai macam binatang aneh, pohon-pohon kuno yang tidak diketahui, dan gambar banyak bintang dan matahari. Kekuatan penyegel misterius tampaknya mengunci seluruh ruangan. Di dalam istana, seorang anggota klan Iblis bertanduk yang tinggi dengan ekor kadal panjang yang ditutupi duri terus-menerus menamparkan lantai logam. Ketika ekornya bergerak dengan kecepatan tinggi, lapisan ilusi muncul dan mengeluarkan lolongan yang memekakkan telinga. Dia tampak sangat bosan menunggu. Delapan tanduk yang terpilin di belakang leher orang ini sangat menarik perhatian. Itu adalah elit Iblis bertanduk delapan yang muncul di pulau terapung. Cucu yang mulia, Anda melihat Limu masuk dan bertanya sambil tersenyum. Saya melihatnya. Tate berkata dalam bahasa manusia dengan suara sengau yang berat. Yang mulia tidak ingin bertemu Kin Lai. Limu mengerutkan kening. Anak ini datang jauh-jauh dari benua Scarlet Tide ke makam dewa hanya untuk mencari kakeknya. Jika yang mulia masih hidup, saya pikir paling tidak beliau akan mengirim pesan untuk membuat Kin Lai tenang. Urus saja urusanmu sendiri, Tate mendengus. Kau datang ke sini secara pribadi agar aku memberikan cincin spasial itu kepada Kin Lai dan menyuruhnya membawanya ke Forevater Terminator. Limu mengerutkan kening. Apa yang ada di dalam cincin itu? Mengapa kau harus menyuruh Kin Lai mengambilnya? Mengapa kau harus menggunakan namaku? Kami akan mengirimkan hadiah yang pantas kepada Gunung Pedang Surgawi dalam waktu setengah bulan. Aku tidak akan memberitahu kalian hal lainnya. Kata Tate tidak sabar. Baiklah kalau begitu. Limu menganggup dan berpikir sejenak. Kemudian dia berkata, Jika memungkinkan, bisakah Anda mengaturnya? Saya ingin bertemu dengan yang mulia. Tate melotot padanya, mendengus dan berkata, Aku pergi dulu. Setelah mengatakan ini, dia tidak menunggu Limu mengatakan apapun. Dia mengendarai Whitebound Neter Spirit Altar yang besar dan tiba-tiba menyerbu ke lautan awan. Di dalam lautan awan, awan-awan yang bergolak berkumpul bersama untuk membentuk lorong gelap yang mengarah ke ruang yang tidak diketahui. Di dalam lorong itu, samar-samar terlihat banyak binatang buas meraung, seolah-olah mereka sedang mengatur pasukan. Tate menghilang seketika. Lorong gelap itu langsung menutup dan menghilang. selamat menikmati.